Islandia. Setelah Luan tiba di Islandia, dia pertama kali bertemu dengan Yangmu. Lagi pula, semua orang sangat sibuk akhir-akhir ini, dan sudah lama sekali mereka tidak mengobrol dengan baik. Setelah berbicara sebentar, Luan mengungkapkan niatnya. Mendengar bahwa Luan ingin keluar untuk melakukan misi, Yangmu meminta orang-orang untuk membawa semua misi ke ruang belajar. Bagaimanapun, Luan adalah ketua aliansi. Jika dia pergi ke Ice Order Hall untuk menjalankan misi, itu akan membuat orang curiga. Segera, semua misi di Islandia ditempatkan di depan Luan. Ada banyak misi, dan mereka dibagi ke dalam level yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitannya. Itu seperti misi bulan separuh dan bulan purnama di aliansi Lonemun. Luan melihat misi di tangannya satu per satu. Faktanya, dia tidak punya ide apapun di benaknya. Dia tidak tahu misi seperti apa yang harus dia ambil, tapi setidaknya dia yakin bahwa dia tidak akan mengambil misi yang sederhana. Kalau tidak, itu tidak akan membantu budidayanya sama sekali. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Tidak peduli apakah itu misi tempur atau misi jenis lainnya, Luan bersedia melakukan semuanya. Namun, target misi tempur membuat Luan merasa sangat berkonflik. Entah itu menghadapi guru surgawi tingkat 7 atau binatang eksotis tingkat 7, atau guru surgawi tingkat 8 atau binatang eksotis tingkat 8. Keduanya tidak cocok untuk Luan. Kekuatan Luan berada dalam posisi yang sangat canggung. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pengalaman. Luan dengan sabar membalik-balik misi yang tebal. Setelah seperempat jam penuh, tangannya yang sedang membalik-balik misi tiba-tiba berhenti. Mata Luan dengan serius melihat isi misinya. Melihat Luan begitu serius, Yangmu sedikit penasaran. Dia berjalan ke sisi Luan dan melihatnya. Ketika dia melihat jenis misinya, Yangmu terkejut. Ini bukanlah jenis misi biasa. Ini jelas bukan misi yang umum. Itu adalah misi yang berhubungan dengan menemukan sesuatu. Itu benar. Ada beberapa orang yang mencari sesuatu dalam misi. Misalnya mencari harta karun, reruntuhan, dan barang-barang khusus. Misalnya mencari harta karun surgawi dan materi khusus. Namun, misi semacam ini jelas tidak semudah kedengarannya. Karena ini adalah misi laut dalam. Semua barang itu ada di laut. Lautan adalah wilayah luas yang belum diketahui. Tidak mungkin memperkirakan kesulitan misi sebelumnya. Ketika misi semacam ini sederhana, ternyata sangat sederhana. Mereka bisa menyelesaikannya begitu sampai di lokasi. Ketika itu sulit, itu juga sangat sulit. Misalnya, barang yang dicarinya tidak memiliki lokasi pasti. Sebaliknya, itu berada di area yang luas, dan dia harus mencarinya sendiri. Misalnya, mungkin ada formasi khusus, binatang aneh, dan kekuatan yang melindungi benda tersebut dalam kegelapan. Begitu dia bergerak, dia akan segera mengalami serangan fatal. Oleh karena itu, imbalan untuk menyelesaikan misi jenis ini biasanya tidak rendah, tetapi sangat sedikit orang yang berani melakukannya. Lawan yang dikenal selalu bisa bersiap terlebih dahulu, tapi lawan yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Saat ini, isi kertas di tangan Luan sangat jelas. Tujuh hari yang lalu, di wilayah laut yang sangat jauh dari persatuan es dan api, sekelompok guru tau melihat cahaya aneh mengalir ke langit dari laut yang jauh. Ada banyak pulau dan istana di Cakrawala jauh. Namun anehnya, ketika para guru tau ini bergegas mendekat, cahayanya menghilang, dan tidak ada pulau atau istana sama sekali. Kejadian ini sempat menarik perhatian aliansi sekitarnya. Bahkan aliansi yang tidak terlalu dekat dengan mereka telah mengambil tindakan. Aliansi es dan api adalah salah satunya. Cahaya aneh seperti itu kemungkinan besar adalah munculnya harta karun surgawi, atau cahaya dari harta karun atau peninggalan khusus di laut. Banyak kekuatan sudah mulai mencari jejak harta karun di laut, tetapi wilayah lautnya terlalu luas. Apalagi lautnya sangat dalam. Guru tau tingkat tujuh tidak bisa menyelam ke dasar laut. Guru tau tingkat delapan semuanya adalah tetua dari aliansi besar dan tidak ingin bertindak gegabuh untuk menghindari terbunuhnya diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka belum menemukan harta karun apapun. Luan melihat wilayah laut yang ditandai di peta misi. Wilayah laut ini sangat luas. Bahkan Luan harus terbang dalam waktu yang sangat lama. Dan wilayah laut yang ditandai memang sangat jauh dari aliansi es dan api. Itu bahkan berada di barat daya aliansi lautan suci. Itu sepenuhnya berada di kedalaman bagian selatan empat laut selatan. Saya khawatir bahkan guru tau tingkat delapan tidak akan mengambil misi ini. Setelah membaca isi misinya, yangmu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sangat jauh dari aliansi es dan api. Tidak ada jaminan keamanan sama sekali. Selain itu, sebagian wilayah laut ini tumpang tindih dengan wilayah teritorial perairan aliansi lautan suci. Aliansi es dan api kita dan aliansi lautan suci seperti api dan air. Jika kita ketahuan, kita pasti akan saling membunuh. Luan sedikit mengernyit. Setelah dua tarikan napas, dia membuka mulutnya. Dia tidak bertanya tentang bahayanya, tetapi bertanya, tahukah kamu harta apa yang memancarkan cahaya itu? Aku tidak tahu. Yangmu berkata dengan jujur, misi ini baru saja dikirim ke sini. Saya belum melihatnya. Semua informasi tertulis di sana. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Luan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu saya akan pergi dan melakukan misi ini. Yangmu kaget saat mendengar itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya. Dia sudah lama bersama Luan. Jika dia masih tidak tahu bahwa Luan adalah orang yang tidak bisa dibujuk, dia akan terlalu bodoh. Oke, meskipun Yangmu merasa gelisah, dia tetap berkata dengan lembut, tetapi kamu harus berhati-hati. Jangan dikenali oleh orang-orang dari aliansi Lautan Suci. Oke, Luan mengangguk dengan serius. Dia berdiri dan berkata, saya akan baik-baik saja. Segera, Yangmu meminta bawahannya untuk membuka susunan transmisi yang paling dekat dengan wilayah laut target Luan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yangmu, Luan langsung masuk dan menghilang di langit Pulau Es. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di wilayah tengah bagian selatan 4 Laut Selatan. Padahal, ini sudah menjadi kawasan terlarang bagi manusia. Laut Selatan yang ekstrim adalah wilayah terlarang bagi semua guru surgawi. Guru surgawi tingkat 8 tidak berani masuk. Kalau tidak, hanya sedikit orang yang bisa kembali. Dikatakan bahwa hanya guru surgawi tingkat 9 yang bisa masuk, dan mereka tidak boleh masuk lebih dalam. Kalau tidak, mereka akan langsung mati. Bahkan guru surgawi tingkat 8 dan tingkat 9 di Laut Selatan ekstrim pun seperti ini, apalagi aliansi Laut Dalam. Bagian selatan dari 4 Laut Selatan sudah menjadi wilayah berbahaya. Bagian tengah bagian selatan adalah batas dari semua aliansi Laut Dalam. Tidak ada aliansi Laut Dalam yang didirikan di bagian selatan dari tengah bagian selatan. Mungkin ada beberapa dalam sejarah, tetapi semuanya pada akhirnya menghilang, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka menghilang. Di wilayah Laut Luas yang ditandai dalam misi ini, separuh utara dari garis tengah, separuh selatan menempati seperempat, dan separuh selatan menempati seperempat. Itulah sebabnya begitu banyak guru surgawi tingkat 8 tidak berani mengambil tindakan dalam misi ini. Semakin tinggi wilayahnya, semakin takut akan kematian. Ini pada dasarnya adalah masalah umum bagi guru surgawi. Suara mendesing. Pada saat ini, susunan transmisi tiba-tiba menyala di langit, dan sesosok tubuh keluar darinya. Orang yang muncul tidak lain adalah Luan. Berjalan keluar dari barisan transmisi, Luan berdiri di udara dan memandangi lautan tak berujung di sekitarnya. Entah itu penglihatan atau persepsi, dia tidak dapat mendeteksi guru surgawi manapun. Di bawah kakinya ada laut biru yang dalam. Tampaknya jauh lebih gelap dibandingkan laut di utara. Tampaknya mengandung lebih banyak kegelapan. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk memulai dari permukaan laut. Dia pertama kali mengesampingkan seluruh permukaan laut. Sekalipun kemungkinan harta karun dan pulau di permukaan laut sangat kecil, jika tidak maka harta karun itu akan ditemukan oleh guru surgawi lainnya. Namun, Luan tidak ingin mengabaikan apapun. Setidaknya dia harus mencari sendiri. Namun, menyelidiki permukaan laut di seluruh wilayah pasti akan bertabrakan dengan banyak tim guru surgawi. Dia harus menyembunyikan identitasnya untuk melindungi keselamatannya sendiri. Bagaimanapun, misi ini adalah untuk menemukan harta karun, bukan untuk berkelahi dengan orang lain. Suara mendesing. Cincin luar angkasa Luan menyala, dan topeng hitam muncul di tangannya. Ini adalah topeng hitam yang dia buat dengan roh di gurun tak berujung. Dia tidak menyangka akan berguna di laut. Membuka gesper di belakang topeng, Luan memasang topeng di wajahnya, lalu memasang gesper di bagian bawah kepalanya. Dengan cara ini, tidak ada cara lain untuk melepas topeng kecuali dengan membuka paksa topeng tersebut. Mengenakan topeng, Luan hanya memperlihatkan sepasang matanya. Mengambil napas ringan, Luan membiarkan hatinya tenang sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Yangmu, wilayah laut tempat misi berada sangat berbahaya. Tidak hanya akan ada monster laut yang kuat, juga akan ada keberadaan aliansi lautan suci. Selain itu, tingkat bahaya di sekitar harta karun itu tidak diketahui. Dia harus sangat berhati-hati. Luan bukanlah orang yang pemarah, dan dia tidak menyukai petualangan dan kegembiraan. Tujuan misinya adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak tertarik dengan misi tersebut. Namun, saat Luan mengenakan topeng dan hendak menuju ke laut di kejauhan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di telinga Luan. Datang! Datanglah ke kedalaman laut! Aku telah menunggumu! 1752! Suara yang tiba-tiba itu membuat Luan merinding di sekujur tubuhnya. Tubuh Luan menegang dan dia segera berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan binatang aneh pun tidak. Apa yang sedang terjadi? Kulit kepala Luan mati rasa. Situasi seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Suara seperti itu muncul saat dia pertama kali memasuki laut. Saat itu, dia sempat bertanya kepada pelaut tersebut, namun pelaut tersebut berkata bahwa dia tidak mendengar suara apapun. Sudah lama sekali sejak suara seperti itu muncul, Luan perlahan-lahan melupakannya. Kemunculan suara yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan Luan. Kali ini, suaranya lebih jernih dari sebelumnya. Itu jelas bukan ilusi. Tapi melihat langit dan laut yang tenang di sekitarnya, Luan menjadi linglung. Dia bahkan tidak tahu apakah suara itu berasal dari laut atau langsung muncul di lautan kesadarannya. Apakah itu suara nyata atau transmisi suara di lautan kesadaran? Luan tiba-tiba menoleh dan melihat lebih jauh ke selatan. Di ujung selatan, ada kawasan terlarang bagi manusia, wilayah laut paling selatan. Mungkinkah, suara itu berasal dari wilayah laut paling selatan? Luan merinding di sekujur tubuhnya. Suara ini telah muncul selama enam tahun. Dia sangat ingin melihat apa itu. Apa yang terus-menerus memanggilnya? Mengapa itu memanggilnya? Untuk apa dia memanggilnya? Luan mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Setelah berdiri di udara selama sepuluh napas penuh, dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Tenang. Aku harus tenang. Alis Luan begitu rapat hingga terasa sakit. Baginya, betapapun besarnya manfaat pemanggilan ini, tidak perlu mengambil risiko. Menurut ajaran orang dalam kabut hitam, dia harus mengandalkan kultifasinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak tertarik pada benda luar yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tidak akan ada kata terlambat untuk pergi suatu hari nanti ketika dia menjadi seorang ahli sejati. Tidak perlu melakukan hal yang tidak berarti seperti itu sekarang. Setelah membuat keputusan, Luan menggelengkan kepalanya keras-keras, seolah ingin menghilangkan suara yang tertinggal di lautan kesadarannya. Wajah dibalik topeng perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia berbalik dan terbang ke arah timur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu jam kemudian. Wilayah laut sasarannya sangat luas. Hanya seperempat wilayah di atas garis tengah bagian selatan empat laut selatan yang terkait dengan perairan teritorial empat aliansi. Luas wilayahnya bisa dibayangkan. Luan terbang dengan kecepatan penuh selama satu jam, tapi dia masih jauh dari mencapai batas timur. Apalagi dia tidak melihat apapun di sepanjang jalan. Tidak ada pulau dalam prosesnya, yang ada hanya lautan tak berujung. Terbang di atas lautan memberi ilusi kepada orang-orang bahwa mereka berjalan di tempat yang sama, namun nyatanya, mereka tidak melakukan apapun. Luan, yang mengenakan topeng, mengenakan pakaian berwarna biru tua. Warna ini sangat normal, terutama di lautan. Mengenakan pakaian warna ini membuatnya mudah menyatu dengan air laut sehingga mudah menyembunyikan diri di laut. Tentu saja, jika dia bisa merasakannya, tidak peduli pakaian apa yang dia kenakan. Luan berkonsentrasi terbang di ketinggian 300 meter di atas laut. Dengan cara ini, dia masih bisa melihat banyak ikan di dekat permukaan laut. Dia juga bisa melihat banyak hiu dan paus, yang menambah keasikan terbang. Namun, kecepatan terbang Luan terlalu cepat. Ikan-ikan ini tidak dapat merasakannya sama sekali ketika ia melesat di atas kepalanya. Tepat pada saat ini, mata Luan yang terlihat dari luar tiba-tiba menyipit. Ada seseorang. Di selatan, seseorang telah memasuki jangkauan persepsinya, yang berada dalam jarak 2000 meter darinya. Ada total enam sosok yang terbang menuju utara. Dengan kecepatan ini, kedua belah pihak akan saling bersilangan dan terbang di atas lautan yang sama. Namun kedua belah pihak tidak akan bertabrakan. Pihak lain terbang ribuan meter di atas laut, sedangkan Luan berada ratusan meter di atas laut. Jika pihak lain tidak sengaja menyembunyikan aura mereka, mereka semua adalah guru surgawi tingkat tujuh. Kekuatan semacam ini bukanlah ancaman bagi Luan. Dia tidak ingin berhenti atau mengambil jalan memutar. Dia ingin pergi dengan damai. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua belah pihak sangat cepat. 2000 meter adalah jarak yang sangat pendek bagi kedua belah pihak. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain juga telah memperhatikan kemunculan guru surgawi di bawah laut. Namun, pihak lainnya hanya satu orang. Mungkinkah dia sendirian? Mereka berenam saling memandang, hanya untuk melihat pemimpinnya langsung mengubah arahnya dan menyelam dengan kecepatan penuh. Lima orang lainnya segera mengikuti. Target mereka adalah guru surgawi di atas laut. Suara mendesing. Kenam sosok itu berhenti di ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Kenam orang itu menghalangi jalannya, jadi Luan tidak punya pilihan selain berhenti. Suara mendesing. Luan terus berhenti. Jarak kedua sisi hanya 100 meter. Jaraknya sangat dekat. Mata kenam orang di kejauhan terus-menerus mengamati Luan. Dia mengenakan pakaian biasa dan tidak memakai simbol aliansi apapun. Dia juga mengenakan topeng ketat, hanya memperlihatkan sepasang matanya. Aneh. Kenam orang itu saling memandang, hanya untuk melihat pemimpinnya berbicara dengan lantang, kamu berasal dari aliansi mana? Kamu berasal dari aliansi mana? Mendengar pertanyaan pihak lain, Luan berpikir sejenak dan segera menjawab, saya bukan anggota aliansi manapun. Saya hanya seorang pemburu harta karun. Serigala laut. Kenam orang itu tercengang. Memang benar, ada serigala laut di setiap aliansi, dan beberapa serigala laut ekstrim tidak bergabung dengan aliansi manapun. Mereka menjelajahi seluruh wilayah laut di dunia. Selama masih ada harta karun, mereka akan datang. Kenam orang tersebut tidak menyangka akan ada kabar tentang serigala laut yang telah mendapatkan harta karun tersebut di sini. Namun, jika serigala laut tidak bergabung dengan aliansi, atau serigala laut yang bukan anggota aliansi, setelah diketahui bahwa ia pergi ke wilayah laut aliansi lain, orang-orang dalam aliansi tersebut dapat langsung membunuhnya tanpa ada apapun. Konsekuensi. Semua sumber daya di laut teritorial adalah milik aliansi. Serigala laut dalam aliansi memenuhi syarat untuk mengeksploitasi sumber daya, tetapi serigala laut yang mencari harta karun tidak diizinkan. Kenam orang tersebut memahami dengan jelas tentang hal ini. Luan juga sangat jelas tentang hal itu, jadi pihak lain tidak perlu berbicara. Luan melanjutkan, Aku hanya lewat, aku akan pergi sekarang. Maafkan aku karena mengganggumu. Dengan itu, Luan berbalik dan terbang menuju selatan. Setelah terbang ke selatan selama setengah hari, seseorang dapat mencapai selatan dari garis tengah bagian selatan empat laut selatan. Tidak ada tuan di sana, siapapun bisa pergi ke sana. Namun, apakah menurutmu aliansi Guangfa kita adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Salah satu dari mereka segera bergerak dan dengan cepat menghalangi jalan Luan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Siapa yang tahu kalau kamu telah mengambil harta aliansi Guangfa kami? Iya, orang lain segera berteriak, Cepat serahkan semua cincin luar angkasamu. Luan memandang pemimpin yang tidak bergerak dan bertanya, Itukah maksudmu? Itu benar. Pemimpinnya berkata dengan suara yang dalam, Jika Anda dengan patuh menyerahkan semua cincin luar angkasa, kami masih bisa berbelas kasihan dan membiarkan Anda hidup. Jika Anda berani melawan, jangan salahkan kami karena kejam. Suaranya bergema di atas laut. Satu-satunya sepasang mata yang terlihat oleh topeng itu sedikit mengembun. Kemudian, sosok Luan langsung menghilang dan berubah menjadi bayangan yang sangat buram. Ledakan. Permukaan laut langsung meledak. Enam guru surgawi tingkat 7 tercengang. Mata dan persepsi mereka sama sekali tidak bisa mengikuti bayangan yang sangat kabur ini. Mereka tidak dapat menangkap posisinya sama sekali. Di antara orang-orang ini, yang terkuat hanya berada di tahap akhir level 7. Sisanya berada di tahap tengah level 7 dan tahap awal level 7. Bahkan jika Luan tidak menggunakan kekuatan apapun, orang-orang ini tidak dapat mengejar kecepatannya sama sekali. Kesenjangan antara tahap akhir level 7 dan puncak level 7 sangat besar, apalagi Luan yang berada di puncak level 7. Ledakan. Bang. Ledakan. Rentetan ledakan dahsyat tak henti-hentinya terdengar cepat di permukaan laut. Ia bahkan membuat lubang besar yang dalam di permukaan laut. Namun ledakan datang dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 5 nafas, ledakan berhenti tiba-tiba. Di saat yang sama, 6 sosok jatuh dari langit dan mendarat di permukaan laut. Bang. Bang. Satu demi satu, mereka terjatuh ke permukaan laut dan berlutut di permukaan laut sambil menahan dantiannya yang kesakitan. Kulit mereka berubah menjadi ungu dan mereka menghirup udara dingin. Permukaan laut dengan cepat membeku setelah tubuh mereka bersentuhan dengannya. Bang. Mereka berenam berlutut di tempat yang sama. Tiba-tiba, suara lembut terdengar 20 kaki dari mereka. Sesosok berdiri di depan mereka. Mereka berenam mengangkat kepala dan melihat ke depan dengan mata pedih. Mereka melihat sepasang mata yang tenang dan dalam memandang mereka dari balik topeng. Tidak ada emosi sama sekali. Aku tidak akan membunuhmu. Luan berkata dengan lembut di balik topeng, selama kamu memberitahuku semua informasi tentang harta karun yang bersinar itu. 1753 Luan benar-benar tidak ingin membunuh orang-orang ini. Dia adalah serigala laut asing, dan menyusup ke wilayah aliansi orang lain memang melanggar aturan. Baru saja, dia hanya menyerang dantian masing-masing dari enam orang tersebut, menggunakan udara dingin untuk membekukan aura dan pembuluh darah mereka, membuatnya sangat lambat. Dia tidak menggunakan banyak udara dingin, dan orang-orang ini hanya perlu istirahat selama satu atau dua hari untuk pulih sepenuhnya. Lebih penting lagi, keenam orang itu menyadari kesenjangan kekuatan antara mereka dan pria bertopeng itu, dan mereka tidak ingin lagi mencari masalah dengannya. Sebaliknya, mereka semua takut dan ingin melindungi diri mereka sendiri. Ketika keenam orang itu mendengar pertanyaan pria bertopeng itu, mereka saling berpandangan. Pemimpin itu mengertakan gigi dan bertanya, apakah Anda benar-benar akan melepaskan kami? Aku adalah orang yang menepati janjiku. Luan berkata dengan tenang. Tapi, bagaimana kalau kubilang kita tidak punya kabar? Pemimpinnya berkata, kami telah mencari dengan cermat di perairan teritorial selama beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang aneh sama sekali di laut. Kami tidak pergi ke laut. Dengan kekuatan kami, kami tidak dapat mencapai dasar laut, dan laut sangat berbahaya. Mungkin kita akan bertemu dengan beberapa binatang aneh. Luan sedikit mengernyit. Memang benar, laut paling selatan adalah daerah terlarang, dan bagian bawah dari empat laut selatan juga sangat berbahaya. Mungkin ada binatang aneh yang kuat di laut yang paling dekat dengan bagian bawah, jadi masuk akal jika orang-orang ini tidak berani masuk jauh ke dalam laut. Bagaimana dengan yang lainnya? Luan bertanya, apakah kamu tidak mengumpulkan informasi apapun dari saluran lain? Tidak. Pemimpinnya segera menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun ini sangat penting bagi semua orang. Semakin dekat ke laut paling selatan, semakin baik harta karun itu, belum lagi harta karun yang bersinar seperti ini. Saya telah berada di aliansi Guangfa selama seratus tahun, dan ini pertama kalinya saya menemui hal seperti itu. Semua orang ingin menyembunyikan informasi mereka, jadi bagaimana mereka bisa membaginya dengan orang luar? Luan mempercayai apa yang dikatakan pihak lain, tapi dia pasti kecewa. Tetapi, pada saat ini, pemimpin itu berpikir sejenak dan berkata, setidaknya saya dapat yakin bahwa tidak ada seorang pun yang menemukan harta karun itu. Di wilayah laut yang ditempati oleh empat aliansi, banyak tim yang mencari-cari, bahkan ada yang pergi ke laut untuk mencari, namun mereka tidak menemukan apapun, bahkan jejak harta karun pun tidak ditemukan. Masalah ini menjadi semakin serius, dan jika seseorang benar-benar menemukannya, pasti sudah lama diketahui oleh orang lain. Luan berpikir sejenak dan berkata, dengan kata lain, harta karun itu mungkin tidak berada di perairan teritorial empat aliansi, tetapi lebih dekat ke laut paling selatan. Itu benar, pemimpinnya segera menganggup dan berkata, itulah yang dikatakan semua orang selama dua hari terakhir. Lagi pula, kemungkinan harta karun itu berada di selatan lebih tinggi. Hanya saja kebanyakan orang tidak memiliki keberanian untuk melintasi domain antri dan cari di selatan. Mereka masih ragu-ragu. Kebanyakan dari mereka, Luan menyipitkan matanya dan bertanya, jadi beberapa dari mereka sudah pergi. Ya, pemimpinnya menegaskan lagi, saya tahu bahwa empat tim dari aliansi Guanghang telah pergi ke sana. Saya khawatir akan ada lebih banyak lagi dari tiga aliansi lainnya. Luan berpikir sejenak, jika itu masalahnya, maka setidaknya sepuluh tim telah memasuki laut lebih jauh ke selatan. Meski kemungkinan tim ini menemukannya sangat kecil, namun hal itu memang mungkin terjadi. Luan sedikit ragu, meskipun dia telah memutuskan untuk pergi lebih jauh ke selatan sebelum datang ke sini, dia tidak tahu apakah dia harus pergi ke sana secepat ini. Lagi pula, dia belum menanyakan informasi lebih lanjut dan tidak tahu jenis binatang aneh apa yang ada di bawah laut. Jika dia masuk dengan gegabu, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu. Melihat Luan tidak berbicara, pemimpin itu mengertakan gigi dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Bisakah kamu melepaskan kami? Luan terkejut dan mengangguk. Tentu saja, tapi kamu harus berpura-pura bahwa aku tidak pernah muncul. Kalau tidak, jika kamu membocorkan informasiku, aku pasti akan membalas dendam padamu. Setelah itu, Luan sekali lagi berubah menjadi bayangan dan dengan cepat menghilang di depan enam orang itu. Melihat pria bertopeng itu menghilang, kenal orang itu menghela nafas lega. Setelah saling memandang, mereka tidak lagi ragu-ragu dan menyeret tubuh dingin mereka kembali ke markas dengan cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di atas laut, Luan masih terbang, tapi dia telah mengubah arah. Alih-alih melanjutkan perjalanan ke timur, dia malah terbang ke selatan. Luan tidak berniat meninggalkan wilayah perairan aliansi secara langsung. Sebaliknya, ia ingin pergi ke pinggir wilayah perairan untuk menanyakan informasi. Sinar cahaya, bangunan, dan pulau yang disebutkan dalam misi tersebut masih terlalu kabur. Dia ingin mengetahui warna spesifik dari pancaran cahaya, bentuk spesifik bangunan dan pulau, dan kemudian membuat rencana sedikit demi sedikit. Harus dikatakan bahwa lautnya sangat besar. Sekalipun Luan terbang dengan kecepatan penuh ke tepi perairan teritorial, ia masih membutuhkan waktu dua hari dua malam untuk terbang ke tepi perairan teritorial. Apalagi dia sudah sangat dekat dengan tepian. Saat sampai di tepi wilayah perairan, hari sudah tengah malam. Langit dipenuhi bintang, dan bulan cerah menggantung tinggi di langit. Lautnya memang berkilauan, namun nyatanya seluruh laut masih sangat gelap. Betapapun terangnya bintang dan bulan, malam akan selalu hitam. Di malam yang gelap, Luan, yang mengenakan pakaian biru tua dan topeng hitam, tampak menyatu ke dalam kegelapan. Sulit untuk melihatnya meskipun dia sangat dekat dengannya. Dalam waktu kurang dari 100 mil, dia akan melintasi garis tengah bagian selatan. Luan tidak ingin terburu-buru. Setidaknya, dia ingin menunggu hingga beberapa orang menanyakan informasi. Luan memutuskan untuk mengubah arah dan terbang ke timur untuk mencari guru surgawi laut dalam lainnya. Namun, saat dia berbalik dan hendak lepas landas, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan tubuh Luan gemetar. Luan buru-buru berbalik dan melihat seberkas cahaya biru muncul di kejauhan. Meskipun cahayanya sangat jauh dari Luan dan terlihat sangat kecil, jika bisa dilihat pada jarak sejauh itu, pemandangannya pasti sangat besar. Mungkinkah dia begitu beruntung karena dia menemukan harta karun itu begitu dia tiba. Luan sangat gembira saat dia segera terbang ke kejauhan. Namun, saat dia hendak bergerak, seberkas cahaya lain tiba-tiba menyala di kejauhan. Kali ini, warnanya ungu kehijauan. Luan berdiri di udara dan tidak terburu-buru ke depan. Dia memandang cahaya di kejauhan dengan bingung. Mungkinkah pancaran cahayanya tidak hanya satu, tapi banyak. Saat Luan sedang kebingungan, seberkas cahaya lain tiba-tiba menyala di kejauhan. Itu bukan hanya satu sinar, tapi banyak. Lampu biru, hijau, dan merah muncul di kejauhan. Kemunculan cahaya ini seperti jatuh ke laut yang dingin, menyebabkan Luan kehilangan sebagian besar minatnya. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dengan begitu banyak lampu yang bersinar, kemungkinan terbesarnya adalah orang-orang sedang berkelahi, bukan harta karun yang muncul. Dia begitu bersemangat hingga lupa bahwa misi mengatakan bahwa ada pulau dan bangunan di sekitar cahaya. Tidak ada seorang pun di kejauhan. Namun, Luan benar-benar tidak menyangka bahwa tim guru surgawi akan bertarung begitu dekat di bagian selatan empat laut selatan. Sangat berbahaya berada di sini. Bukankah mereka takut menarik perhatian binatang aneh di laut dalam? Lebih penting lagi, lautnya sangat besar. Tidak perlu semua orang bertarung. Mungkinkah seseorang benar-benar menemukan harta karun itu, atau petunjuk penting terkait harta karun itu sehingga berujung pada perkelahian. Ketika dia memikirkan hal ini, mata hitam pekat Luan dalam kegelapan menjadi serius, dan dengan keras, sosoknya terbang dengan cepat dan menghilang di tempat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 30 mil jauhnya, pertempuran sengit sedang terjadi. Satu demi satu, teknik surga kelas 7 menyala di malam hari. Kekuatan kekerasan bertabrakan dengan sengit di laut. Kekuatan yang dihasilkan meledakkan laut di sekitarnya, memicu gelombang besar setinggi ribuan kaki. Dua tim bentrok di laut, dan semuanya adalah guru surgawi kelas 7. Tidak ada pengecualian. Satu sisi memiliki delapan orang dan sisi lainnya memiliki tujuh orang. Dalam situasi di mana perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, satu lagi guru surgawi kelas 7 dapat memberikan dampak besar pada keseluruhan situasi. Namun, meski mereka memiliki beberapa keunggulan, mustahil untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Membunuh guru surgawi kelas 7 bahkan lebih sulit lagi. Kedua belah pihak bertarung sengit. Itu bukan pertarungan biasa, tapi tujuan nyata untuk membunuh semua orang di sisi lain. Ledakan keras tak henti-hentinya terjadi. Dalam suara seperti itu, kedua belah pihak tidak mungkin berkomunikasi karena mereka tidak dapat mendengar sama sekali. Dalam pertempuran yang kacau balau, kapten dari kedua belah pihak juga bertarung sengit. Wajah mereka penuh urat dan niat membunuh, ingin membunuh satu sama lain. Di antara mereka, kapten tim beranggotakan delapan orang adalah seorang pria, dan kapten tim beranggotakan tujuh orang adalah seorang wanita. 1754 Di malam yang gelap, sosok yang menyatu dengan kegelapan muncul di luar medan perang, menyaksikan pertempuran sengit ini. Itu adalah pria bertopeng, Luan. 15 km bukanlah jarak yang jauh baginya, dan dia tiba dengan sangat cepat. Melihat pertarungan hidup dan mati di depannya, orang-orang ini saling menyerang tanpa ampun. Itu benar-benar berbeda dari pertarungan biasa. Yang membuat Luan penasaran adalah meskipun ada berita tentang harta karun, mereka tidak akan bertarung seperti ini. Mungkin ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Luan tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat tujuh, dan dia sangat aman menyaksikan pertempuran dari sini. Dia menyembunyikan dirinya di dalam ombak, dan dengan orang-orang ini bertarung sekuat tenaga, tidak ada yang menyadari kedatangannya. Dengan sangat cepat, Luan menemukan kapten dari kedua belah pihak, yang bertempur paling sengit di langit dan juga paling kejam. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, dan mereka terlihat sangat muda dari wajah mereka, sekitar 27 atau 28 tahun. Tidak diketahui apakah mereka benar-benar muda, atau penampilan mereka terbalik. Luan tidak pergi. Dia sedang menunggu orang-orang ini menyelesaikan pertarungan. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari mereka. Bagaimanapun juga, tidak mudah menemukan guru surgawi di sini. Dia masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Luan juga tidak menganggur. Dia menyaksikan orang-orang ini bertarung dengan sangat serius. Dia tidak pernah menyianyiakan waktu. Menenangkan diri dan menyaksikan orang-orang ini bertarung juga bisa memberinya pengalaman bertempur. Namun, setelah menyaksikan pertempuran itu dalam waktu yang lama, Luan juga menyadari sesuatu yang aneh. Orang-orang ini bertarung dengan sangat metodis dan memiliki pandangan jauh ke depan. Kekuatan satu sama lain sangat tepat, atau bisa dikatakan mereka sangat pandai dalam melawan jurus satu sama lain. Awalnya, Luan mengira orang-orang ini sangat kuat dalam pertempuran, tetapi setelah menonton beberapa saat, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Orang-orang ini dapat bereaksi terlebih dahulu ketika pihak lain menggunakan kemampuan kartu truf mereka berikutnya. Jika terjadi satu atau dua kali, itu kebetulan atau prediksi. Namun, jika terjadi terlalu sering, akan sedikit aneh. Seolah-olah mereka tahu apa yang akan dilakukan pihak lain selanjutnya. Teknik surgawi, kebiasaan bertarung, dan kartu truf sepenuhnya nyaman. Bahkan Luan sendiri mengaku tidak bisa memprediksi kartu truf pihak lain. Entah orang-orang ini memiliki kemampuan bertarung yang lebih kuat daripada Luan, atau mereka sangat mengenal satu sama lain. Luan memikirkan dua kemungkinan ini, tapi dia yakin itu adalah kemungkinan terakhir. Bukan karena dia sombong. Meskipun orang-orang ini mengetahui semua kemampuan pihak lain, respons dan gerakan tempur mereka sangat biasa di bawah tekanan Luan. Tidak ada yang cemerlang dari mereka. Penemuan ini membuat Luan semakin bingung. Pemahaman orang-orang ini terhadap satu sama lain jelas tidak dangkal. Mereka benar-benar tahu kartu truf dan kebiasaan masing-masing. Bahkan musuh Bebu Yutan mereka tidak dapat memahami satu sama lain sejauh ini. Kemungkinan terbesar yang terpikirkan oleh Luan adalah bahwa orang-orang ini bukanlah musuh Bebu Yutan, tapi rekan satu partai. Hanya sahabat yang terus-menerus berlatih yang dapat memiliki pemahaman mendalam satu sama lain. Kemungkinan lainnya sangatlah kecil. Namun, jika orang-orang ini adalah sahabat, mengapa mereka bertengkar seperti ini? Luan bingung saat dia menyaksikan pertarungan antara lima belas orang itu. Meskipun dia bingung, dia bukanlah orang yang penasaran. Apapun alasannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak perlu terlibat. Luan terus berdiri di atas ombak sambil mengamati pertempuran di depan. Sinar cahaya menyilaukan menyinari dia, menerangi sekelilingnya. Namun, itu tidak mampu menerangi tubuhnya. Alasannya sederhana. Dia telah membentuk lorong di depan dan di belakangnya, memungkinkan sinar cahaya merambat dari depan ke belakangnya. Ini adalah metode penyembunyian unik Luan, yang hanya bisa dikuasai oleh sedikit orang. Pertarungan antara mereka berlima berlangsung sangat lama. Di paru kedua pertempuran, Luan tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Berdasarkan cara mereka bertarung, mungkin saja pertarungan tersebut tidak akan berakhir bahkan setelah tengah malam. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Mungkin surga bisa melihat kebosanan Luan. Pada saat ini, pria dan wanita yang dengan gila-gilaan saling membantai di langit menggunakan kartu truf mereka dan bentrok satu sama lain. Dalam bentrokan ini, perempuan jelas tidak siap seperti laki-laki. Dia sedang terburu-buru, dan terburu-buru berarti kekuatannya tidak mencukupi. Cahaya biru wanita itu langsung diliputi oleh petir hitam. Cahaya birunya meledak, dan seluruh tubuh wanita itu diselimuti oleh petir. Gemuruh. Petir yang sangat besar menyambar wanita itu, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terlempar oleh petir. Petir selebar 100 meter mendorong wanita itu menuju laut yang jauh, langsung meluas hingga jarak 800 meter. Namun, anehnya, arah sambaran petir setinggi 800 meter ini justru mengarah ke arah Luan. Luan tercengang. Dia tidak ingin ikut serta dalam pertempuran ini. Melihat sambaran petir yang padat dan kuat menyelimuti dirinya, dia segera mengelak dan menghindari serangan dahsyat tersebut. Gemuruh. Sambaran petir langsung menyambar ombak setinggi ribuan meter tersebut, menyebabkan ombak tersebut meledak dan membentuk kawah yang dalam. Wanita yang terdorong oleh sambaran petir itu langsung terhempas ke laut dalam, sosoknya lenyap sama sekali. Petik 2. Petik 2. Meskipun Luan menghindari sambaran petir, dia masih disinai oleh sinar petir. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa mempertahankan jalan di ruang sekitarnya saat bergerak. Dia benar-benar terekspos dalam kegelapan. Kemunculannya langsung membuat kaget orang-orang yang bertarung di langit. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada orang lain? Semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Bukan karena mereka takut, tapi seseorang tiba-tiba muncul di sekitar mereka tanpa mereka sadari. Seolah-olah punggung mereka terkena musuh sepenuhnya. Mereka takut, tapi juga sangat marah. Aura pembunuh dari orang-orang yang telah bertarung sampai mati telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa seseorang telah bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan mereka berkelahi. Segera, semua kemarahan di hati mereka ditutupi oleh aura pembunuh mereka. Empat belas dari mereka memandang Luan dengan aura pembunuh yang mengerikan di mata mereka. Terhadap niat membunuh, Luan bisa merasakannya lebih jelas dari siapapun. Melihat empat belas orang yang memelototinya dari jauh, Luan hanya bisa tersenyum pahit. Dia memahami kemarahan mereka, dan tidak berniat menyerang mereka. Setelah berpikir, dia merasa harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan mengamati pertempuran dari jauh. Ketika semuanya selesai, dia bisa bertanya kepada mereka. Mungkin mereka akan sedikit tenang. Memikirkan hal ini, Luan langsung berbalik dan terbang, meninggalkan medan perang. Melihat orang ini tiba-tiba melarikan diri, hati empat belas orang itu menegang. Misi terbesar mereka adalah membunuh orang ini. Meskipun seseorang tiba-tiba muncul, itu pasti tidak cukup untuk menghentikan niat membunuh mereka. Luan benar-benar bisa melarikan diri, tapi saat dia terbang seratus kaki jauhnya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari lubang besar di laut di depannya dan terbang langsung ke langit. Dan secara kebetulan, itu menghalangi jalan Luan, langsung menghalangi Luan. Suara mendesing. Sosok itu berhenti di langit dan berdiri setinggi Luan, dengan sempurna menghalangi jalan Luan. Itu tidak lain adalah wanita yang baru saja dihajar ke laut. Mulut wanita itu mengeluarkan banyak darah. Jelas sekali dia mengalami luka dalam yang serius. Pakaian luar wanita itu telah terkoyak oleh kekuatan petir dan tidak bisa menutupi tubuhnya sama sekali. Untungnya, masih ada soft armor di dalamnya. Ini jelas merupakan armor kelas tujuh. Kalau tidak, itu akan terkoyak oleh kekuatan petir. Sosok terbang Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia bersiap untuk berbalik dan pergi berkeliling. Luan bukanlah orang yang berdarah dingin. Hanya saja dia tidak mengetahui dendam apa yang ada di antara kedua kelompok orang tersebut. Ia juga tidak mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dia tidak bisa membantu meskipun dia menginginkannya, jadi sebaiknya dia tidak ikut campur. Namun, meskipun Luan ingin pergi, wanita itu tidak mau melakukannya. Bang! Kecepatan wanita itu meledak, dan dia bergerak cepat lagi untuk menghalangi jalan Luan. Dia bahkan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tirai ombak besar muncul di belakangnya, menghalangi semua jalan Luan. Luan melihat ini dan hanya bisa berhenti. Dia memandang wanita itu tanpa daya dan berkata, saya hanya lewat. Lewat! Kata-kata Luan jelas tidak mengubah sikap wanita itu dan membiarkannya pergi. Namun, wanita itu sama sekali tidak ingin menyerang Luan. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Dia berteriak kepada Luan sambil mengeluarkan darah, bantu aku membunuh orang ini. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Luan tercengang. Dia memandang wanita itu dengan heran, lalu menatap Ria di kejauhan. Suara wanita itu sangat keras dan menyebar jauh dan luas. Selain itu, kemunculan Luan menyebabkan kedua belah pihak berhenti bertarung. Oleh karena itu, semua orang mendengarnya dengan jelas. Luan tidak ingin terlibat dalam pertempuran orang-orang ini. Saat dia hendak menjelaskan sesuatu, seseorang berbicara lebih dulu. Aku tidak menyangka kamu punya kekasih di luar. Ria di kejauhan mencibir dan berteriak. Sepertinya aku salah tentangmu. Aku tidak menyangka kamu begitu cabul. 1755. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan segera mengerutkan kening. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan tidak tertarik dengan dendam di antara orang-orang tersebut. Namun, Ria di kejauhan mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuatnya sangat tidak senang. Dia mungkin tidak peduli dengan hal lain, tapi masalah ini terkait dengan reputasinya. Dia sudah menikah sekarang dan tidak tahan dengan fitnah tak berdasar seperti itu. Wajah di balik topeng menjadi sangat serius saat dia melihat Ria di kejauhan. Di mata semua orang yang hadir, Ria bertopeng itu akhirnya berbicara. Kamu tidak boleh bercanda tentang hal semacam ini, dan kamu tidak boleh menyebarkan rumor. Suara Ria bertopeng itu sangat dingin, yang membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata, Tarik kembali kata-katamu segera, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Kata-kata Ria bertopeng itu menyebar di deru ombak laut dan ke telinga semua orang. Ria di kejauhan tercengang. Dia tidak berharap pihak lain akan merespons begitu kuat, tetapi segera dia menunjukkan senyuman dingin. Dia sudah melakukan banyak hal malam ini. Apakah dia masih takut membunuh satu orang lagi? Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Ria itu mencibir dan berkata, seorang pelacur dan kekasih yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sepasang anjing yang luar biasa. Gemuruh. Ombak besar terus melonjak kembali, menimbulkan suara yang nyaring. Gelombang air memantulkan cahaya bulan dan menyinari topeng pria bertopeng itu. Itu adalah sepasang mata yang lebih gelap dari malam. Tidak ada cahaya yang terlihat dari mereka, kecuali kematian. Bang. Dalam sekejap, sosok pria bertopeng itu menghilang dari ombak, yang mengejutkan pria dan teman-temannya di kejauhan. Delapan dari mereka dengan cepat melebarkan mata dan melihat. Dengan bantuan cahaya bulan dan bintang, samar-samar mereka melihat bayangan. Namun, bayangan ini terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya secara akurat dengan persepsi mereka, apalagi dengan mata mereka. Di malam yang gelap, ketika pria di kejauhan tidak bereaksi, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah topeng hitam pekat, memperlihatkan sepasang mata dingin. Suara mendesing. Gemuruh. Di mata teman-teman pria itu yang ketakutan, pria bertopeng itu dipukul tepat di wajahnya. Segera, darah mengucur dari wajahnya. Hidungnya roboh dan dipaku ke tengkoraknya. Semua giginya patah. Tubuhnya terbang langsung ke laut di kejauhan. Energi yang sangat besar dan tak berbentuk muncul dari langit. Pukulan ini hampir merenggut nyawa pria itu. Pria bertopeng itu bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dia menghabisi lawannya dengan satu pukulan, tapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia segera menoleh untuk melihat tujuh orang lainnya. Ketika pria bertopeng itu melihat ke tujuh orang lainnya, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka menegang. Bahkan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Pria ini telah mengirim bosnya terbang hanya dengan satu pukulan. Tak satupun dari mereka yang cocok untuknya, apalagi masih ada tujuh musuh. Berlari. Salah satu dari mereka berteriak, dan ketujuh orang itu buru-buru lari ke arah barat. Namun, beberapa orang masih punya hati nurani. Mereka bergegas ke laut dan mengambil tubuh pria itu. Bagaimanapun, dia masih hidup. Masih ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Melihat orang-orang ini melarikan diri, Luan, yang berada di langit, tidak mengejar. Itu bukan karena lawannya cukup kuat untuk menahan pukulan Imperial Dragonborn miliknya, tapi karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Pihak lain telah memfitnahnya, tetapi kejahatan tersebut tidak menyebabkan kematian. Hukuman seperti ini kurang lebih sudah cukup. Setelah mengalahkan sekelompok orang, Luan tidak punya pilihan selain menanyakan beberapa pertanyaan kepada tujuh orang yang tersisa. Dia terbang turun dari langit dan akhirnya berdiri di atas ombak yang mengamuk. Ketujuh orang itu sudah berkumpul, tetapi ketika mereka melihat Luan muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Ekspresi dan mata mereka penuh ketakutan. Pria bertopeng ini bahkan lebih menakutkan dari kelihatannya. Melihat ketakutan orang-orang ini padanya, Luan merasa sedikit tidak berdaya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Semuanya, jangan khawatir. Saya benar-benar hanya lewat. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Melihat pria bertopeng itu begitu sopan, hati ketujuh orang yang gugup itu sedikit lega. Wanita yang memimpin memandang pria bertopeng itu. Dia menggigit bibirnya dan bertanya dengan ekspresi yang bertentangan, Mengapa kamu tidak membunuhnya sekarang? Ah, pria bertopeng itu jelas tercengang. Dia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, Saya tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Mengapa saya membunuhnya? Dia penjahat. Wanita itu langsung berteriak, Dia penjahat keji. Pria bertopeng itu tidak berkata apa-apa. Dia berdiri di atas ombak dan jelas merasa malu. Saat pria bertopeng hendak berbalik dan pergi, wanita itu tiba-tiba berbicara lagi. Apa yang ingin kamu ketahui? Wanita itu mengertakan gigi dan bertanya, Aku, pria bertopeng itu berhenti dan berkata, Sejujurnya, saya di sini untuk mencari harta karun. Tentu saja, wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia memandang pria bertopeng di depannya dan berkata, Kalau begitu, kamu telah menemukan orang yang tepat. Saya ingin tahu tentang harta karun itu. Pria bertopeng itu tertegun dan langsung bertanya, Tolong beritahu saya. Saya bersedia menukarkannya dengan sesuatu. Tidak, wanita itu langsung menolak dan berkata dengan tegas, Jika kamu ingin tahu tentang aku, Aku hanya menginginkan satu hal. Itulah kehidupan pria itu sekarang. Luan merasakan sakit kepala. Dia tahu inilah hasilnya. Dia bukan seorang pembunuh dan tidak ingin disewa untuk membunuh orang karena membunuh orang yang tidak bersalah itu mudah. Meskipun Luan telah membunuh banyak orang, Dia tidak ingin menjadi seorang pembunuh yang menggunakan kekuatannya untuk membunuh orang. Melihat lelaki bertopeng itu ragu-ragu dan tidak menjawab, Perempuan itu berkata lagi, Kalau kamu tidak terburu-buru, Kamu bisa datang ke tempatku sebagai tamu dulu. Perlahan-lahan aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Jika kamu tidak ingin membunuh orang baik, Aku jelas bukan orang jahat. Mendengar kata-katanya, Luan memandang orang-orang di sekitarnya dan mengangguk setelah berpikir sejenak. Orang-orang ini bukanlah ancaman baginya, apalagi mereka semua terluka parah dan sangat lelah. Jika pria itu benar-benar orang jahat, maka kesepakatan ini bukanlah masalah besar. Wanita itu membuka susunan teleportasi dan semua orang dengan cepat masuk. Luan juga masuk. Segera, susunan teleportasi ditutup dan menghilang di malam hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di pulau terpencil, susunan teleportasi menyala. Delapan orang keluar dari susunan teleportasi. Tidak ada bangunan apapun di pulau terpencil ini, yang ada hanyalah hutan pegunungan. Namun, bagi guru surgawi tingkat tujuh yang baru saja lolos dari bencana, mereka tidak ingin menikmati hidup. Selama mereka bisa mengobati luka mereka dan beristirahat tanpa gangguan, itu adalah hal yang paling membahagiakan. Wanita itu ingin berbicara dengan Luan segera setelah dia tiba di hutan pegunungan. Namun, dia mengeluarkan seteguk darah setelah beberapa kata. Luka dalam yang dialami wanita itu sangat serius. Luan berkata, Aku tidak terburu-buru untuk pergi. Kamu harus mengobati lukamu dan mengatur nafasmu terlebih dahulu. Meskipun wanita itu ingin mengatakan sesuatu, dia tidak bisa memaksakan diri. Dia hanya bisa meminum obat mujarab dan duduk bersilah untuk memulihkan diri. Luan juga menunggu dengan tenang di samping. Setengah jam kemudian, wanita itu menghela nafas panjang. Napasnya stabil dan luka-lukanya sembuh. Dia mampu berbicara dengan baik. Dia orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Wanita itu langsung memarahi. Orang tuaku dan aku memperlakukannya dengan sangat baik. Kami memelihara seekor binatang buas. Di balik topeng, Luan memandang wanita itu dengan bingung. Dia bisa memahami kemarahan dan kegelisahan wanita itu, tapi tidak ada cara untuk membicarakannya. Untungnya, wanita itu bisa memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengertakan gigi dan berkata, sejujurnya, dia dan saya adalah suami istri. Setidaknya tiga hari yang lalu, kami adalah suami istri. Kami berdua adalah anggota Fast Voyage Alliance. Ayah saya adalah pemimpin tim yang beranggotakan 20 orang. Dia bergabung kemudian. Setahun yang lalu, saya menikah dengannya dan menjadi menantu ayah saya. Setelah itu, dia menjadi lebih aktif dalam tim dan memimpin semua orang untuk menjalankan misi. Dulu saya berpikir dia sangat ambisius. Saya tidak menyangka dia ingin merebut tahta dan menjadi pemimpin tim. Awalnya, dia tidak akan mengekspos dirinya begitu cepat. Saya tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang begitu jahat. Tim tetap damai sampai delapan hari yang lalu ketika berita tentang harta karun menyebar. Wanita itu berkata dengan dingin, ayah saya dan dia memimpin beberapa orang untuk mencari informasi. Mereka pergi selama empat hari dan tidak ada kabar sama sekali. Namun, kami akan pergi selama beberapa hari ketika kami menjalankan misi. Saya pikir tidak akan ada masalah. Namun, saya tidak menyangka pada hari kelima, seorang anggota tiba-tiba kembali dengan luka di sekujur tubuhnya. Anggota ini sendiri yang mengatakannya. Ayah saya dan dia menemukan sebuah pulau dan menemukan petunjuk tentang harta karun di pulau itu. Namun, dia mengira itu adalah harta karun dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia memimpin orang-orang yang dia ikat dan menyerang ayahku. Pada saat ini, wanita itu menangis dan berkata, begitu banyak orang yang kembali, tetapi hanya dia yang kembali. Ayah saya juga dibunuh olehnya. 1756 Di balik topeng, Luan sedikit mengernyit. Dia menatap wanita yang menangis itu dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa tarikan napas, tangisan wanita itu berangsur-angsur berhenti. Dia selalu hidup di bawah perlindungan ayahnya dan tidak pernah menghadapi apapun sendirian. Dia benar-benar tidak menyangka ayahnya akan meninggalkannya begitu tiba-tiba. Dia juga tidak terbiasa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Selama kamu bisa membunuhnya, aku akan memberitahumu rahasia harta karun itu. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan menahan isak tangisnya. Bagaimana saya tahu kalau Anda benar-benar mempunyai informasi? Luan memandang wanita itu. Dia memang bisa bergerak, tapi dia harus memastikan bahwa pihak lain memiliki cukup informasi untuk berdagang. Harga membunuh guru surgawi tingkat 7 yang dilindungi oleh semua orang jelas tidak murah. Saya benar-benar tahu, wanita itu dengan cepat berkata, satu-satunya orang yang melarikan diri yang tahu tentang pulau itu. Di bawah tatapan cemas wanita itu, pria bertopeng itu masih bergeming. Ia berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa suamimu juga mengetahui petunjuk ini. Bukankah itu berarti petunjuk ini telah diambil dan tidak ada gunanya? Tidak, wanita itu cemas. Dia sangat khawatir orang di depannya tidak akan berdagang dengannya. Dengan tergesa-gesa, dia berkata dengan keras, petunjuk ini adalah pulau yang bergerak. Pulau yang bergerak, Luan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Biasanya yang disebut pulau adalah gunung yang sangat tinggi di laut yang menonjol keluar dari laut. Pulau itu terlihat sangat kecil, namun sebenarnya ada gunung besar di bawahnya. Pulau bukanlah perahu yang tidak bisa bergerak. Sebuah gunung mungkin tidak bisa bergerak di dasar laut. Namun, Luan pernah melihat pulau bergerak sebelumnya. Dulu, pulau pelangi yang dikuasai oleh hati laut pelangi bisa terapung dan tenggelam dengan sendirinya. Namun, ia hanya bisa mengapung dan tenggelam serta tidak bisa bergerak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Pulau yang bergerak kemungkinan besar bukanlah sebuah pulau sama sekali, melainkan sesuatu yang lain. Hanya itu yang bisa kukatakan sekarang. Wanita itu dengan cepat berkata, saya juga dapat memberitahu Anda di mana pulau ini ditemukan empat hari yang lalu, serta ukuran dan tampilan pulau ini. Namun, semua ini harus menunggu sampai Anda membunuh orang itu. Setelah berpikir sejenak, wanita itu berkata, kecepatan pergerakan pulau ini tidak cepat. Jika kamu mengikuti arahnya sekarang, kamu mungkin bisa menemukannya. Jika lebih banyak orang menemukan pulau ini dalam beberapa hari, akan sangat merepotkan meskipun Anda menemukannya, jadi Anda harus membunuh mereka secepatnya. Luan memandang wanita itu dan berkata, lautannya sangat besar, bagaimana saya bisa menemukannya? Ini, wanita itu kehilangan kata-kata. Memang benar, jika orang-orang ini ingin lari, mereka tidak akan dapat menemukan jejak mereka. Lautan begitu besar sehingga terlalu indah untuk dilihat. Wanita itu menundukkan kepalanya karena kecewa. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan bajingan ini kabur. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengannya di laut hari ini. Akan terlalu sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Wanita itu menundukkan kepalanya, dan air mata kembali mengalir di matanya. Pada saat ini, pria bertopeng yang selama ini duduk tiba-tiba berdiri. Wanita itu tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang berdiri. Aku akan pergi mencari seseorang, kata pria bertopeng itu dengan tenang. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar. Wanita itu tercengang. Dia segera bangkit dari tanah dan bertanya pada pria bertopeng itu, bagaimana caramu menemukannya. Pria bertopeng itu tidak menjawab. Saat dia berjalan keluar, dia berkata tanpa menoleh ke belakang, kalian tetap di sini dan jangan pergi, kalau-kalau aku membunuh seseorang dan tidak mendapat kabar. Dengan itu, pria bertopeng itu dengan cepat membangun arai transmisi sihir di pulau itu. Kecepatan membangunnya jauh lebih cepat daripada siapapun yang hadir. Setelah transmisi sihir arai selesai, dia masuk dan dengan cepat menghilang dari pulau. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di bagian selatan empat laut selatan, kurang dari seratus mil sebelah utara garis tengah. Arai sihir transmisi tiba-tiba menyala di malam hari, dan seorang pria bertopeng muncul di langit malam. Ketika arai transmisi sihir di belakangnya ditutup, seluruh tubuhnya tampak menghilang dalam kegelapan. Pria bertopeng itu menoleh dan melihat ke barat. Itu adalah arah pelarian delapan orang itu. Setelah berpikir sejenak, pria bertopeng itu segera bergegas ke barat dan membuka persepsinya sepenuhnya. Kekuatan persepsi ini tidak sedangkal pencarian objek pada umumnya. Ia menggunakan banyak kekuatan untuk meningkatkan persepsi area tersebut ke tingkat yang sangat kuat. Luan menutupi area dengan radius 10 ribu kaki dengan persepsinya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Menurut tebakannya, delapan orang itu seharusnya melarikan diri setidaknya 20 mil jauhnya sebelum mereka dapat berhenti dan membangun susunan sihir transmisi untuk melarikan diri dari lautan. Oleh karena itu, Luan melambat setelah terbang sejauh 20 mil dan dengan hati-hati merasakan setiap inci ruang. Luan merasakan dengan sangat hati-hati. Di bawah langit malam, tidak ada seorang pun di laut. Dia sedikit mengernyit dan sangat serius. Ini sangat aneh karena tidak ada apapun sejauh mata memandang. Dia tidak tahu apa yang dicari Luan. Setelah beberapa saat, Luan, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan melihat ke utara. Dia segera mengubah arah dan terbang ke arah utara. Akhirnya, dia berhenti di langit malam yang kosong. Mata yang terlihat di balik topeng melihat ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri di depan Luan. Ruang ini terlihat kosong dan kosong, namun kenyataannya memang ada sesuatu. Arai ajaib yang mengirimkan. Benar, ada formasi teleportasi lima kaki di depan Luan. Tidak pernah ada kekuatan tanpa alasan di dunia ini, apalagi transmisi sihir arai buatan manusia. Terus terang, itu adalah semacam susunan. Untuk membuat arai tersebut ada, harus ada kekuatan untuk memeliharanya. Pembangunan arai transmisi sihir tidak dilakukan sekali dan untuk selamanya. Jika tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kembali kekuatan dalam arai, arai tersebut akan menghilang setelah waktu yang lama dan menjadi tidak ada. Dengan kata lain, susunan sihir transmisi akan meninggalkan suatu kekuatan. Namun, kekuatan ini sangat aneh. Secara umum, sangat sulit untuk ditemukan dan diganggu. Namun, ini hanya untuk orang lain. Tidak sulit bagi Luan. Secara umum, hanya orang-orang yang satu tingkat lebih tinggi dari yang lain akan memiliki kemampuan untuk menemukan susunan sihir transmisi yang ditinggalkan oleh seseorang dengan tingkat yang lebih rendah dan menghancurkannya. Namun, bagi seseorang yang telah menguasai kekuatan difraksi bintang dan memahami kekuatan ruang, tidak sulit baginya untuk merasakan susunan sihir transmisi dari Guru Surgawi tingkat 7 tingkat menengah. Namun, menemukannya adalah satu hal, membukanya adalah hal lain. Bahkan jika Guru Surgawi tingkat 8 menemukan susunan sihir transmisi dari Guru Surgawi tingkat 7, dia hanya dapat menghancurkannya dan tidak membukanya. Dia tidak bisa menggunakan susunan sihir transmisi untuk mengejar orang lain. Inilah mengapa transmisi arai ajaib sangat aman. Arai ajaib yang mengirimkan bukanlah pintu biasa. Hal itu erat kaitannya dengan komposisi kekuasaan masing-masing orang. Namun, meski sedikit merepotkan bagi Luan, itu tidak sulit sama sekali. Luan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan biru indah yang bersinar seperti bintang muncul, dengan cepat menyelimuti area di depannya. Di bawah naungan kekuatan biru ini, sebuah bola dengan diameter satu kaki terungkap. Ini adalah bentuk tertutup dari transmisi sihir arai. Ketika dibuka, otomatis akan terbuka dan berubah menjadi pintu. Melihat bola di depannya, Luan mengangkat tangan kirinya dan membidiknya. Segera, sejumlah besar kekuatan difraksi bintang menyembur ke arah bola dan merembes ke dalamnya dari permukaan. Yang disebut arai sihir pemancar sebenarnya adalah sejenis arai sihir luar angkasa. Meskipun spes magic arai benar-benar berbeda dari kekuatan magic arai, dan bahkan Luan tidak dapat memahami esensi sebenarnya dari spes magic arai, hal baiknya adalah kekuatan difraksi bintang mengandung lebih banyak kekuatan luar angkasa daripada kekuatan lainnya di dalamnya. Dunia Arai sihir transmisi diciptakan oleh klan difraksi bintang. Susunan sihir transmisi yang digunakan di delapan benua kuno semuanya merupakan susunan sihir yang dimodifikasi. Namun, tidak peduli apapun, kekuatan difraksi bintang adalah susunan sihir tingkat tinggi. Itu seperti kunci universal yang bisa membuka ruang apapun. Saat kekuatan difraksi bintang Luan menyembur ke dalam arai sihir transmisi, arai sihir transmisi yang tertutup sebenarnya terbuka perlahan dan menjadi lebih besar sedikit demi sedikit. Cahaya bintang biru terus memancar ke dalam susunan sihir transmisi seperti sebuah keajaiban. Jika guru surga lainnya melihat pemandangan ini, mereka akan sangat ketakutan. Setelah 10 napas waktu, arai sihir transmisi dibuka sepenuhnya oleh kekuatan difraksi bintang. Luan menghela nafas lega saat melihat hasilnya. Faktanya, dia tidak percaya diri dan belum pernah mencoba hal seperti ini sebelumnya. Namun, pemahamannya tentang kekuatan luar angkasa telah meningkat akhir-akhir ini, yang memberinya rasa percaya diri. Itu sebabnya dia berani datang ke sini dan mencoba. Setelah arai transmisi sihir dibuka, aliran ruang yang kuat meluap darinya. Arai sihir transmisi ini dapat terhubung ke semua arai sihir transmisi. Namun, itu bukan masalah bagi Luan. Dia bisa merasakan aliran ruang dalam transmisi sihir arai. Karena pria itu baru saja menggunakannya, aliran ruang dalam satu arah menjadi lebih jelas dan besar. Seperti yang diharapkan, Luan segera menemukan arah aliran ruang. Dia segera memasuki arai transmisi sihir dan menghilang di tempat seiring dengan aliran ruang. Astaga! Arai sihir transmisi telah dimatikan. Hanya titik cahaya bintang biru yang tersisa di langit malam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah dua napas waktu, delapan orang sedang merawat luka mereka di sebuah gua di sebuah pulau. Gua ini terletak seribu kaki di bawah gunung. Dikelilingi oleh bebatuan dan tidak ada jalan menuju keluar. Apalagi permukaan gunung seluruhnya tertutup pepohonan. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Satu-satunya cara untuk sampai ke tempat ini adalah melalui transmisi sihir arai. Jika seseorang ingin menemukannya, mereka harus cukup beruntung untuk menemukan tempat ini dan meledakkan gunung tersebut. Kalau tidak, mustahil menemukan aura mereka. Namun, saat mereka bertujuh mengelilingi pria yang terluka parah dan tidak sadarkan diri itu untuk merawatnya, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di gua besar di belakang semua orang, menyebabkan semua orang tercengang. Ketujuh orang itu buru-buru menoleh ke belakang. Wajah mereka langsung menjadi sepucat kertas. Mata mereka yang ketakutan dipenuhi rasa tidak percaya. Karena mereka melihat pria bertopeng berjalan keluar dari arai transmisi sihir. 1757 Di bawah malam yang gelap, di hutan sebuah pulau di lautan, sekelompok orang sedang memulihkan diri. Hanya satu wanita yang tidak. Dia duduk di rumput, melihat sekeliling dengan cemas. Dia tidak tahu apakah pria bertopeng itu bisa kembali. Orang-orang di sekitarnya perlahan pulih dari luka mereka, pernapasan mereka perlahan menjadi stabil. Sedangkan untuk pemulihan total, hanya bergantung pada waktu dan pil. Melihat wanita itu, kenam pria itu saling memandang, hanya untuk melihat dua pria berjalan ke arahnya. Nona, jangan terlalu berharap. Salah satu dari mereka berbicara, menasihati, kami mendengar percakapan Anda dengan pria itu. Lautan sangat luas, selama pihak lain tidak menunggu untuk ditangkap, di mana lagi kami dapat menemukannya. Ya, pria lain berbicara sambil menghela nafas, meskipun pria itu kuat, tapi ini tidak mungkin. Kita tidak boleh terlalu berharap, pria ini sudah sangat beruntung bisa menyelamatkan kita. Orang-orang di sekitar menganggup, jika bukan karena penampilan pria bertopeng itu, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya hari ini. Wanita itu tertegun dan bertanya, maksudmu, apakah dia bisa menangkap kita atau tidak, aku harus memberitahunya lokasinya. N, pria itu menganggup dan berkata, dengan kekuatan kita, mustahil untuk merebut harta karun itu. Harta karun itu harus berada di luar zona aman, jika kita masuk, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, apalagi bersaing dengan aliansi lain. Kenapa tidak berbuat baik dan berteman, ini akan bermanfaat bagi kita. Wanita itu terkejut, dia tidak menyangka orang-orang ini bersedia memberitahu orang lain tentang berita yang mereka pertaruhkan nyawanya. Tapi karena orang-orang ini tidak keberatan, dia langsung mengangguk. Baiklah. Matikan. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya muncul di hutan. Semua orang terkejut, buru-buru melihat ke atas, setelah itu, dari susunan teleportasi putih, sesosok tubuh dan sangkar es besar muncul. Gemuruh. Sangkar es jatuh ke tanah, udara dingin yang mengerikan keluar, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar dan mundur. Namun saat mereka melihat delapan orang terkunci di dalam sangkar es, mereka terkejut. Kedelapan orang ini, tidak diragukan lagi adalah delapan orang yang mengkhianati mereka, semuanya dikurung di dalam sangkar es. Pada saat ini, mereka diserang oleh udara dingin, tidak mampu menahan sama sekali. Mereka hanya bisa meringkuk seperti bola, tubuh mereka membiru dan ungu, seolah mati beku. Di balik sangkar es, sesosok muncul, tak lain adalah pria bertopeng. Bang. Pria bertopeng itu dengan lembut berdiri di tanah. Cahaya putih di belakangnya menghilang, dan seluruh hutan kembali gelap gulita. Ketujuh wanita itu menatap ke arah sangkar es dan pria bertopeng dengan mata dan mulut terbuka lebar, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Ketujuh dari mereka terpaku di tempatnya, seolah-olah mereka telah dipenjarakan oleh ruang angkasa. Pria bertopeng tidak memperhatikan keterkejutan orang-orang ini. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan sangkar es. Dalam sekejap, sangkar es itu meledak, berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di udara. Sangkar es menghilang, dan delapan orang di dalamnya langsung jatuh ke rumput yang tertutup es. Tubuh mereka masih meringkuk, sama sekali tidak bisa bergerak. Benar, Luan telah menangkap semuanya dan membuang waktu dalam prosesnya. Bukan karena sulitnya menundukkan orang-orang ini, tapi karena dia juga bertanya kepada orang-orang tersebut tentang masalah pembunuhan ayahnya. Ia tidak hanya bisa mendengarkan cerita satu keluarga saja. Namun kenyataan membuktikan bahwa wanita tersebut tidak berbohong. Luan tidak ragu-ragu dan langsung membawa delapan orang itu kembali. Semua orang ada di sini. Luan memandang wanita itu dan berkata, bukan hanya orang yang kamu inginkan, tapi orang lain juga. Kamu bisa memutuskan bagaimana menghadapinya. Luan berhenti dan melanjutkan, aku sudah melakukan apa yang seharusnya. Di mana tempat duduknya? Ketujuh orang itu menatap kosong ke arah pria bertopeng itu. Mereka tidak menyangka dia benar-benar bisa membawa mereka kembali, apalagi menangkap semuanya sekaligus. Melihat delapan orang di tanah yang benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, ketujuh dari mereka menghirup udara dingin. Jika mereka berani melanggar perjanjian, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Luan memandang orang-orang yang telah lama terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Saat melihat perubahan pada mata pria bertopeng itu, wanita itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menegang. Dia segera membuka mulutnya dan berkata dengan keras, aku akan memberitahumu. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, tempat kita bertempur malam ini, 2000 mil ke arah tenggara adalah tempat ayahku menemukan pulau itu hari itu. Pulau itu bergerak ke arah timur. Ini tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Ini tentang kecepatan terbang seorang guru surgawi tingkat 6. Kecepatan terbang seorang guru surgawi tingkat 6. Hati Luan menegang. Jika itu masalahnya, maka kecepatan pergerakan pulau itu sangat cepat. Wanita ini mengatakan bahwa dia menemukannya empat hari yang lalu. Jarak yang ditempuh pulau itu dalam empat hari sulit diperkirakan. Tidak ada waktu untuk kalah. Dia harus segera bertindak. Terima kasih. Luan menangkupkan tangannya dan segera berbalik. Dengan lambayan tangannya, arah transmisi putih segera muncul. Ketujuh orang itu tercengang. Mereka tidak menyangka pria bertopeng itu akan pergi secepat itu. Wanita itu segera melangkah maju dan berkata dengan cemas, kami belum menanyakan namamu dan di mana kamu tinggal. Setelah kami sembuh, kami ingin mengunjungimu untuk mengucapkan terima kasih. Tidak dibutuhkan. Luan memandang wanita itu dan berkata, itu hanya kesepakatan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah itu, di bawah tatapan ketujuh orang itu, pria bertopeng itu tidak mengatakan sepatah katapun dan dengan cepat memasuki arah transmisi. Arah transmisi dengan cepat ditutup, dan hutan kembali sunyi. Kenam pria itu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka pria bertopeng itu pergi begitu saja. Tapi setelah memikirkannya, orang kuat seperti itu tidak perlu melakukan kontak apapun dengan mereka. Mereka terlalu banyak berpikir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kurang dari 100 mil di utara garis tengah bagian selatan 4 Laut Selatan, arah transmisi muncul seribu kaki di atas laut. Kemudian, sesosok tubuh muncul di kegelapan malam. Di balik topeng, ekspresi Luan sangat tenang. Dia benar-benar tidak ingat orang-orang ini. Dalam hatinya, itu hanyalah sebuah kesepakatan, tugas, untuk mendapatkan informasi akurat tentang pulau itu. 2000 mil tenggara dari garis tengah, jarak seperti itu tidak dekat bagi Luan. Ini akan memakan waktu lama, tapi yang pasti tidak jauh. Dia bisa mencapainya setelah terbang beberapa saat. Satu-satunya hal yang dipedulikan Luan adalah dia harus pergi ke selatan dari garis tengah, yaitu memasuki wilayah laut yang berbahaya. Meskipun bahaya di sana masih jauh lebih kecil dibandingkan wilayah laut selatan yang ekstrim, ini jelas merupakan krisis besar bagi Luan, yang kekuatannya tidak terlalu tinggi. Namun, karena Luan memutuskan untuk datang, mustahil baginya untuk mundur dalam prosesnya. Menarik napas dalam-dalam, Luan segera terbang ke tenggara. Bang! Ada suara robekan tumpul di angkasa, dan sosok Luan langsung menghilang di langit. Jarak 100 mil sangat pendek bagi Luan. Segera, Luan sampai di garis tengah. Melihat dia akan terbang, Luan bahkan sedikit menyipitkan matanya. Suara mendesing. Dia meninggal. Luan melintasi garis tengah dan sepenuhnya memasuki bagian selatan 4 laut selatan. Begitu Luan memasuki wilayah laut ini, lautan di bawahnya tiba-tiba berguncang. Getaran semacam ini datang tanpa peringatan, seperti gempa bumi. Melihat ke selatan, laut tak berujung berguncang hebat, dan seluruh permukaan laut naik sekitar 10 kaki. Hati Luan menegang. Dia jelas terkejut di balik topeng itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah melihat atau merasa salah. Apakah dia baru saja terpesona? Luan sedang terbang ribuan kaki di atas laut, jadi bukan tidak mungkin dia salah melihat. Saat Luan menggelengkan kepalanya dan terus terbang ke depan, seluruh lautan berguncang lagi dalam sekejap. Guncangan ini benar-benar terlihat oleh Luan, meskipun permukaan laut naik dan turun hanya setinggi 10 kaki. Bang! Luan segera berhenti tinggi di langit. Rasa dingin muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia melihat ke laut di bawah dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Di balik topeng, Luan mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Tetapi selama 10 napas waktu Luan menatap, laut tidak naik dan turun lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kebanyakan orang akan takut pada hal yang tidak diketahui, dan Luan tidak terkecuali. Apalagi dia selalu takut dengan laut. Dia bahkan sedikit ragu apakah dia harus melanjutkan perjalanannya atau mundur sebelum dia bisa terbang terlalu jauh. Laut ini sungguh aneh, dan Luan tidak tahu apakah getaran tadi ada hubungannya dengan dia. Mengambil napas dalam-dalam, Luan menekan naik turunnya hatinya dan menenangkan dirinya. Memikirkannya dengan hati-hati, getaran laut yang tak ada habisnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak memiliki kebajikan untuk membuat laut bereaksi terhadapnya. Dan jika dia mundur setelah menemui beberapa hal aneh, bagaimana dia bisa masuk lebih dalam? Kemudian, Luan memutuskan untuk terus terbang ke selatan. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Majulah, aku akan menunggumu lebih dalam. 1758 Luan tercengang saat itu juga. Tubuhnya bergetar hebat saat dia berhenti di udara sekali lagi. Di balik topengnya, seluruh wajahnya dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Itu muncul lagi. Suara itu muncul lagi. Seluruh tubuh Luan mati rasa. Dia tidak tahu apakah suara itu berasal dari pendengarannya atau kesadarannya. Tidak ada satupun sosok di lautan tak berujung. Suaranya benar-benar tidak bisa dilacak. Mendengar suaranya, Luan merasa dia menjadi gila. Terkadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepalanya. Suara itu sepenuhnya ada dalam imajinasinya, atau disebabkan oleh cedera dalam pertempuran. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meremas kepalanya. Dengan dukungan Imperial Dragon Bone di pelukannya, kepalanya yang tidak memiliki Imperial Dragon Bone segera merasakan tekanan yang sangat besar. Nyeri. Semakin menyakitkan, dia akan semakin terjaga. Setelah rasa sakit yang luar biasa, Luan melepaskan tangannya. Jika bukan karena pelindung topengnya, dia mungkin akan mengalami luka serius. Hah, hah. Luan terus terengah-engah. Dia segera menenangkan dirinya dan memeriksa kembali lautan di bawah. Saat ini, lautan telah kembali tenang. Tidak ada lagi getaran yang terjadi. Mata Luan serius. Karena dia tidak tahu benda apa ini, sebaiknya dia tidak mengetahuinya. Suara itu terus-menerus menyuruhnya masuk lebih dalam untuk mencari orang tersebut, namun dia tidak mau. Karena mereka ingin bertemu, dia akan membiarkan pihak lain menemukannya. Dia pasti akan menunggu pihak lain datang. Mata Luan menjadi dingin. Dia mengabaikan suara itu dalam kesadarannya dan segera terbang menuju Tenggara. Jarak 2000 mil dengan cepat diperpendek. Sebelum langit cerah, Luan sudah sampai di lokasi yang disebutkan wanita itu. Namun, saat berdiri di lautan luas, Luan melihat sekeliling dan tidak melihat jejak pulau itu. Memang benar mereka sudah meninggalkan tempat ini. Luan melihat ke arah timur. Saat ini, cahaya fajar telah muncul di ufuk timur. Sebentar lagi siang hari. Ketika saatnya tiba, kemungkinan bertemu orang lain di laut akan meningkat. Bergerak ke arah timur selama empat hari, jika mereka benar-benar terbang dengan kecepatan guru surgawi tingkat enam, Luan hanya membutuhkan empat jam untuk mengejar ketinggalan. Dia bergerak lagi dan dengan cepat terbang ke arah timur. Selama penerbangan, matahari perlahan terbit dari permukaan laut dan perlahan terbit hingga berada tinggi di langit. Akhirnya, setelah empat jam, Luan tiba di lokasi yang dia perkirakan. Namun, di lautan luas di sekitarnya, Luan tidak melihat pulau sama sekali. Selama penerbangan, Luan memang menemui banyak pulau, namun pulau-pulau tersebut tidak berpindah. Untuk berjaga-jaga, Luan bahkan secara pribadi memasuki setiap pulau untuk mengamati situasinya. Setelah memastikan tidak ada yang istimewa, dia pergi. Dia menghitung berdasarkan kecepatan terbang tercepat dari guru surgawi tingkat enam, tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan apapun. Mungkinkah informasinya salah? Memikirkan kembali ekspresi ketujuh wanita itu, pihak lain seharusnya tidak berbohong padanya. Jadi dimanakah letak masalahnya? Setelah memikirkannya, Luan menemukan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kecepatan pulau itu terus meningkat. Dengan cara ini, ia akan melampaui kecepatan guru surgawi tingkat enam dan menjadi lebih cepat lagi, sehingga ia masih berada di depannya. Kemungkinan kedua adalah pulau itu tidak hanya bisa bergerak, tapi juga bisa mengapung. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan merepotkan. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukannya. Tidak ada cara untuk menemukannya. Ada juga kemungkinan ketiga, pulau ini memang bergerak dengan kecepatan guru surgawi tingkat enam, namun arahnya salah. Bisa saja empat hari yang lalu memang bergerak ke arah timur, namun bisa juga bergerak dalam tikungan yang sangat besar. Dalam kurun waktu singkat, memang terlihat bergerak ke arah timur, namun kenyataannya akan menyimpang seiring berjalannya waktu. Salah satu dari tiga kemungkinan itu sangat sulit untuk dihadapi. Untuk sesaat, Luan tidak tahu kemungkinan mana yang harus dipilih untuk diselidiki. Dia berdiri di udara untuk waktu yang lama, merenung, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jika pulau bergerak ini benar-benar terkait dengan suatu kekuatan khusus, atau terkait dengan perlindungan harta karun, kemungkinan besar pulau itu digunakan sebagai umpan patroli untuk menarik semua perhatian manusia ke pulau itu. Dengan cara ini, kemungkinan besar ia akan membentuk lingkaran besar di sekitar harta karun dan bergerak dalam lingkaran ini. Namun, meskipun Luan merasa kemungkinan ketiga adalah yang paling mungkin, cara menentukan busur lingkaran juga merupakan masalah besar. Namun, dalam situasi di mana dia hanya bisa menebak, Luan masih merasa lebih baik menggunakan tindakan praktis untuk menemukannya. Meski lautnya luas, setidaknya dia punya petunjuk umum. Kisaran harta karun itu kemungkinan besar berada di kedalaman bagian selatan. Dengan kata lain, jangkauan pulau yang bergerak kemungkinan besar bergerak ke arah tenggara. Dia mungkin juga terbang langsung ke arah selatan, menuju daerah yang lebih dalam. Dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil dalam hal semacam ini, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Namun, ketika Luan baru saja terbang kurang dari 3 perempat jam, beberapa aura tiba-tiba memasuki jangkauan persepsinya. Jantung Luan berdetak kencang, dan dia segera memperlambat kecepatannya, membuatnya sangat lambat dan mantap saat dia terbang ke depan. Semakin jauh dia terbang, semakin banyak orang yang memasuki jangkauan persepsinya, dan lambat laun dia bisa melihat sosok orang-orang ini di udara. Kenapa ada begitu banyak orang? Hingga saat ini, setidaknya ada 20 orang dalam rentang persepsi Luan, dan orang-orang tersebut tidak berada dalam satu tim, melainkan dibagi menjadi 4 kelompok, saling memandang dari jauh. Jelas sekali mereka tidak berada di tim yang sama. Tidak. Bukan hanya orang-orang ini. Saat Luan semakin dekat, jumlah orang dalam rentang persepsinya terus bertambah. Di saat yang sama, Luan juga mulai memasuki rentang persepsi orang lain. Segera, tiga tim yang paling dekat dengan Luan berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat orang bertopeng muncul sendirian, mereka terkejut. Hanya satu orang. Ketiga tim sangat bingung. Mungkinkah orang ini adalah bala bantuan dari faksi tertentu? Tapi bagaimana mungkin hanya ada satu bala bantuan? Saat pria bertopeng itu semakin dekat, semakin banyak tim yang memperhatikannya. Mereka memandang pria bertopeng itu dengan mata bingung dan aneh, tapi mereka tidak mengatakan apapun, dan tidak ada yang bergerak. Lagi pula, tidak baik bagi siapapun untuk mengambil tindakan sebelum mereka mengetahui detailnya. Dengan banyaknya tim yang hadir, tidak ada yang mau menjadi yang pertama bergerak. Akhirnya, setelah terbang perlahan, Luan sampai pada titik di mana dia sejajar dengan tim terdekat. Pada saat ini, semua tim di sekitarnya telah memasuki jangkauan visi dan persepsi Luan. Setidaknya ada 10 tim, dengan tim terkecil beranggotakan 4 orang, dan sebagian besar beranggotakan lebih dari 6 orang. Jika orang-orang ini tidak dengan sengaja menyembunyikan kekuatan dan aura mereka, maka tanpa kecuali, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 7. Pada saat seperti ini, guru surgawi tingkat 7 adalah garda depan yang digunakan oleh guru surgawi tingkat 8 untuk mencari informasi dan menyelidiki keamanan. Di balik topeng, Luan memandangi sekelompok orang di sekitarnya dan sangat bingung. Sejauh mata memandang, tidak ada yang aneh di sekitar laut, dan tidak ada pulau yang bergerak. Mengapa orang-orang dari vaksi yang berbeda berkumpul di sini? Tim-tim ini berdiri tak bergerak di langit. Luan juga dengan sabar berdiri di luar dan tidak pergi. Ketika tim-tim ini melihat Luan berhenti, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka hanya berdiskusi dengan suara pelan apakah mereka harus melihat pria bertopeng aneh ini atau tidak. Orang-orang ini tidak mengutarakan pendapatnya, dan Luan juga tetap diam dan tidak melakukan tindakan apapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah sekitar 10 napas, 4 sosok terbang dari jauh. Keempat toko ini semuanya terbang dari selatan. Ketika keempatnya memasuki jangkauan 11 tim, mereka langsung berpisah dan terbang menuju tim yang berbeda. Kesebelas tim segera berkumpul dan membentuk 4 vaksi. Mereka dengan cepat mendengarkan apa yang dikatakan keempat orang ini. Luan berada sangat jauh dari 4 vaksi, jadi dia tidak bisa mendengar suara orang-orang ini sama sekali. Luan sedikit mengernyit. Tampaknya tim-tim ini juga memiliki vaksi masing-masing. Keempat vaksi tersebut kebetulan berhubungan dengan 4 aliansi laut dalam. Dengan kata lain, 4 orang tadi kemungkinan besar adalah perwakilan yang dikirim oleh masing-masing dari 4 aliansi. Setelah 4 orang selesai berbicara, 1 orang keluar dari masing-masing 4 vaksi. Mereka jelas adalah pemimpin dari 4 vaksi. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berteriak kepada 3 lainnya, lokasi pulau sudah ditentukan. Sekarang, haruskah kita membahas cara masuknya? 1759. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar itu. Orang ini secara pribadi mengatakan bahwa itu adalah pulau bergerak, yang berarti bahwa informasi yang diberikan wanita itu kepadanya tidak palsu, dan lokasinya telah dikonfirmasi. Dilihat dari arah terbangnya keempat orang itu, seharusnya berada di selatan. Luan juga telah mendapatkan lokasi tepatnya. Masalahnya sekarang bukanlah mengetahui lokasi pulau itu, tapi bagaimana cara melarikan diri dari pengamatan orang-orang tersebut. Tidak ada keraguan bahwa semakin kuat seseorang, semakin mereka menghargai hidupnya. Jika mereka dapat menghindari perkelahian, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya. Orang-orang ini sama saja. Fakta bahwa keempat vaksi telah mengirimkan masing-masing satu orang untuk menentukan lokasi pulau membuktikan hal ini. Jika mereka dapat menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi dan perdagangan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyelesaikannya melalui pertempuran. Namun, dengan cara ini, Luan pasti tidak akan mendapat bagian. Kemunculan keempat vaksi tersebut secara langsung mengungkap identitas Luan sebagai anggota non-vaksi. Jika Luan bergegas sekarang, bahkan jika dia cukup cepat untuk menerobos, keempat vaksi akan segera mengejarnya ke pulau dan menyerangnya. Bukan karena Luan takut orang-orang ini bergabung. Luan lebih khawatir pertempuran seperti itu akan menyebabkan kerusakan pada pulau dan menyebabkan hilangnya petunjuk. Di saat yang sama, dia juga khawatir jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, identitasnya akan terungkap. Orang-orang dari empat vaksi terus melihat ke arah Luan. Jelas sekali bahwa kemunculan Luan menjadikannya musuh bersama dari empat vaksi. Siapa kamu? Pemimpin vaksi lain tiba-tiba bertanya pada pria bertopeng di kejauhan. Suara orang ini langsung menarik perhatian semua orang pada pria bertopeng itu. Di balik topeng, Luan sedikit mengernyit. Tidak ada gunanya berbohong sekarang, dan orang-orang ini tidak akan mempercayainya sama sekali. Dia hanya berkata dengan tenang, seorang pemburu harta karun. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari empat vaksi segera mengerutkan kening, dan permusuhan di mata mereka menjadi lebih jelas. Tidak peduli apa, mereka berempat terkait dengan harta karun ini. Tidak peduli apa, harta karun ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Kami tidak menyambutmu. Pemimpin lainnya berteriak pada Luan, cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Sebelum orang ini selesai berbicara, banyak orang melepaskan kekuatannya dan menatap marah ke arah pria bertopeng itu. Menghadapi pengusiran orang-orang ini, Luan berdiri di tempat selama dua tarikan napas. Setelah menarik napas ringan, dia berkata, oke. Setelah mengatakan ini, Luan segera berbalik dan terbang ke utara. Sosoknya bergerak, dan dia dengan cepat terbang menuju utara. Setelah melihat Luan pergi, ekspresi keempat vaksi sedikit meredah. Kemudian, mereka saling memandang lagi, dan untuk sesaat, tidak ada yang berkata apapun. Setelah beberapa saat menarik napas, salah satu dari mereka berkata, apakah pulau bergerak ini mempunyai harta karun, atau bahkan petunjuk tentang harta karun itu, kita tidak tahu. Kita tidak perlu berebut sesuatu yang bahkan kita tidak tahu. Jika itu ada, persaingan untuk mendapatkan harta karun akan bergantung pada kemampuan seseorang, namun sebelum kita menemukan harta karun tersebut, saya menyarankan agar semua orang tenang dan bekerja sama untuk mencari harta karun tersebut. Begitu dia mengatakan ini, para pemimpin dari tiga keluarga lainnya saling memandang. Itu akan memberi faksi lain. Meskipun mereka berasal dari empat aliansi yang berbeda, mereka juga berasal dari aliansi yang berbeda. Mereka masih harus memikirkan aliansi mereka sendiri. Setelah berdiskusi singkat, tiga pemimpin lainnya menganggup dan berkata, oke, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Setelah mencapai kesepakatan, anggota keempat keluarga tidak menunda lagi. Mereka segera berangkat menuju pulau sasarannya secepatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang-orang dari aliansi empat keluarga, totalnya enam puluh orang, terbang melintasi langit, menuju lebih jauh ke selatan. Meskipun semakin jauh ke selatan mereka pergi semakin berbahaya, dan bahkan guru surgawi tingkat delapan merasakan tekanan yang besar, apalagi guru surgawi tingkat tujuh, jumlahnya banyak, jadi mereka tidak takut dan terbang ke arah selatan. Ternyata, pulau itu memang berjarak kurang dari lima puluh mil jauhnya dari tempat yang mereka inginkan. Segera, sebuah pulau menjadi perhatian semua guru surgawi dari empat aliansi. Ini jelas bukan pulau kecil, dan bahkan bisa dikatakan sangat besar. Ada lebih dari delapan gunung, dan masing-masing gunung sangat besar. Jika tersebar, mereka setara dengan kota besar di negara berukuran sedang. Sesuai informasi, pulau ini bisa saja berpindah dan berpindah dengan sangat cepat. Kemanapun melewatinya, air laut akan terdorong ke samping, dan bagian depan pulau bahkan bisa menimbulkan gelombang besar. Melihat pemandangan ini, semua guru surgawi menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pulau bergerak, dan pulau itu bergerak sangat cepat. Namun, mereka sudah mengetahui berita ini sebelumnya dan siap secara mental. Setelah melihat pulau itu dengan mata kepala sendiri, mereka semakin terkejut. Semua pohon di pulau ini terlalu tinggi dan besar. Semakin dekat mereka ke pulau, semakin mereka merasakan ketinggian hutan dan pepohonan. Secara umum, pohon-pohon tinggi di delapan benua kuno hanya tingginya sekitar 100 zang. 20 zang sudah sangat tinggi. Namun, semua pohon di pulau ini tingginya lebih dari 100 zang, dan tebal batangnya lebih dari 6 zang. Hal yang sama berlaku untuk bebatuan. Setiap batu yang terekspos ke udara sangatlah besar. Terlebih lagi, ombak besar yang tercipta akibat pergerakan pulau tersebut tidak mampu menghancurkan bebatuan dan pepohonan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara mendesing. Suara mendesing. Semua guru surgawi melambat dan mempertahankan kecepatan yang sama dengan pulau. Mereka mengamati pulau tersebut dari ketinggian 500 meter dari pulau, namun tidak berani melangkah maju. Pasti ada yang aneh dengan pulau aneh ini. Sungguh aneh. Setelah melihat pulau itu, orang-orang ini tidak berani melangkah maju. Mereka hanya bisa saling berpandangan, berharap musuh masuk lebih dulu. Orang-orang dari empat aliansi menemui jalan buntu di udara. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, salah satu pemimpin akhirnya tidak tahan dan berteriak kepada tiga orang lainnya, kita tidak perlu rendah hati. Jika kita ingin masuk, kita akan masuk bersama-sama. Lewat sini, tidak ada yang akan mengambil keuntungan dan tidak ada yang akan kalah. Mendengar ini, orang-orang dari tiga aliansi lainnya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk setuju setelah berpikir sejenak. Orang yang baru saja memberikan saran mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua orang. Tiga. Dua. Satu. Pergi. Segera, orang-orang dari empat aliansi bergerak bersama dan bergegas menuju pulau. Jarak 500 meter dengan cepat diperpendek. Keempat aliansi tersebut menyerbu ke pulau itu dari empat arah yang berbeda, dari timur, selatan, barat, dan utara. Bang. Para guru surgawi bergegas melewati dedaunan lebat dan mendarat di tanah. Karena kecepatan para guru surgawi ini sangat cepat, secara logika, seharusnya ada retakan serius di tanah, tetapi faktanya semua guru surgawi terkejut. Rumputan di pulau ini sangat keras. Saat diinjak, seperti orang biasa yang menginjak rumput. Rumputan di bawah kaki mereka bengkok, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali pada tanah. Tidak ada ledakan, bahkan tidak ada retakan, yang membuat semua guru surgawi merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan pulau ini benar-benar berbeda dari pulau biasa. Di barat, lebih dari 10 orang yang berkumpul tidak berani bertindak gegabuh, apalagi menyebar untuk menyelidiki. Salah satu dari mereka dengan cepat melihat ke arah pemimpinnya dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Pemimpinnya melihat ke hutan sekitarnya. Sejauh ini, selain pepohonan yang sangat tinggi dan tanah yang sangat keras, tidak ada kelainan lain. Kekuatan mereka tidak terpengaruh sama sekali di sini, dan persepsi mereka masih dapat mencakup seluruh sisi barat pulau. Jangan panik, pemimpinnya berkata dengan suara yang dalam, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Kita akan berkumpul dulu, setelah jangka waktu sebatang dupa, jika tidak ada kelainan, kami akan berpisah. Jika Anda menemukan petunjuk atau kelainan apapun, segera lepaskan kekuatan Anda dan kirimkan sinyal. Semua orang akan segera berkumpul dan menghadapinya bersama. Jangan bertindak sendiri untuk menghindari kecelakaan. Oke, guru surgawi merespons, ini memang merupakan metode paling aman saat ini. Lebih dari 10 orang berkumpul dan mulai mencari di pulau itu dengan hati-hati. Faktanya, persepsi mereka bisa menutupi seluruh sisi barat. Yang ada hanya pepohonan, rumput dan batu, bahkan tidak ada binatang aneh, tidak ada kelainan sama sekali. Akibatnya, mereka hanya bisa mencari petunjuk ke arah yang tersembunyi. Misalnya formasi di dalam hutan, pepohonan khusus, ukiran pada bebatuan, formasi khusus yang dibentuk oleh pepohonan dan bebatuan. Ini semua sulit dideteksi dengan persepsi mereka. Di empat arah berbeda, semua guru surgawi mulai berkonsentrasi mencari petunjuk. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam turun dari langit, dari tengah pulau dengan cepat memasuki pulau. Huh! Sosok itu mendarat dengan lembut, hanya sedikit angin lemah yang bisa dirasakan. Luan perlahan berdiri, matanya yang terlihat di balik topeng dengan tenang melihat sekeliling, sangat dalam. 1760 Benar? Luan tidak pergi sama sekali. Tidak mungkin dia pergi. Dia hanya terbang sementara dari pandangan dan persepsi mereka. Jika orang-orang ini masih ingin bernegosiasi atau bahkan berperang, Luan akan mengambil jalan memutar ke pulau itu. Orang-orang ini tidak melawan dan langsung pergi ke pulau. Luan mengikuti dari belakang. Luan lebih kuat dari orang-orang ini. Dia bisa merasakan keberadaan mereka pada jarak yang ekstrim, tapi orang-orang ini tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Dia mengikuti orang-orang ini sampai ke pulau dan baru masuk setelah mereka berpencar. Berdiri di atas rumput, Luan juga menemukan bahwa tanah di sini sangat keras. Dengan kekuatannya, ia mampu membuat pulau biasa berguncang hanya dengan menghentakkan kakinya. Namun, meski dia menginjak keras di sini, dia hanya bisa meninggalkan jejak yang dangkal. Ia tidak bisa menimbulkan kerusakan serius sama sekali, apalagi menimbulkan gempa bumi. Tidak hanya itu, dia berjalan, rumput tempat dia berdiri tidak tumbang. Sebaliknya, ia dengan cepat bangkit kembali dan menjadi tegak kembali. Mata Luan menyipit saat melihat ini. Baik itu bebatuan, tanah, atau tumbuhan di sini, semuanya tampaknya memiliki vitalitas yang kuat. Luan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia telah meningkatkan persepsinya ke tingkat yang sangat kuat, dan mempersempit jangkauannya hingga hanya mencakup radius 200 kaki. Dengan cara ini, dia bisa mendeteksi semua perubahan halus dalam jangkauannya, sehingga dia bisa segera bereaksi. Luan berjalan ke pohon terlebih dahulu. Penjelajahannya berbeda dari guru surgawi lainnya. Ia tidak hanya mencari ukiran dan formasi khusus. Sebaliknya, dia mencari di pohon itu terlebih dahulu. Menurutnya, keanehan terbesar dari seluruh pulau ada tepat di hadapannya. Ada pohon-pohon yang sangat tinggi dan segala sesuatu yang keras. Dia perlu mencari tahu mengapa hal-hal ini ada. Luan berjalan ke depan sebuah pohon besar. Di depan pohon ini, dia tampak sangat kecil. Dia mengulurkan tangan ke arah pohon itu dan menyentuh permukaan pohon itu dengan jarinya. Rasanya tidak ada bedanya dengan pohon biasa. Setelah berpikir sejenak, Luan mulai mendorong jarinya lebih dalam. Dengan kekuatan Luan, selama dia menggunakan sedikit kekuatan, pohon biasa akan hancur total hanya dengan satu sentuhan. Mereka tidak akan mampu menolak sama sekali. Namun, pohon di depannya berbeda. Seluruh jari Luan berubah menjadi hijau dan merah karena mengerahkan terlalu banyak tenaga. Namun, ia hanya berhasil mengelupas lapisan tipis kulit pohon tersebut. Dia sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada pohon itu. Setelah Luan menggunakan seluruh kekuatannya, hasilnya tetap sama. Setelah itu, Luan menarik jarinya dan menarik napas ringan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan baju besi milik guru surgawi dengan atribut logam puncak tingkat ke-7 pun akan memiliki penyok yang dalam. Kekerasan pohon ini sebenarnya lebih kuat daripada pertahanan guru surgawi tingkat ke-7. Segera, seluruh tubuh Luan gemetar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh tinggal di pulau ini terlalu lama. Luan selalu mempercayai intuisinya. Tanpa ragu, dia memilih meninggalkan pulau itu dan membuat rencana lain. Namun, saat Luan hendak bangkit dan terbang ke langit, ledakan keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Gemuruh. Ledakan mengerikan itu membawa cahaya yang kuat dan angin kencang yang menyapu separuh pulau. Luan berada di lembah. Segera, angin kencang bertiup dan membuat hutan di sekitarnya berdesir. Apalagi dedaunan berguguran dari pohon yang tinggi dan lebat. Apa yang sedang terjadi? Hati Luan menegang. Ledakan itu datang dari arah barat. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun, perubahan mendadak itu membuatnya semakin bertekad untuk meninggalkan pulau itu. Dia segera mengerahkan kekuatan di kakinya dan menembak ke arah langit. Bang! Kecepatan Luan sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah mencapai batas penggunaan Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci. Jarak beberapa ratus kaki ditempuh dalam sekejap mata. Dia telah mencapai ketinggian enam ratus kaki dan secara resmi oleh dedaunan. Saat Luan hendak melewati dedaunan yang sangat lebat, perubahan tiba-tiba terjadi. Dia melihat cabang pohon yang sangat besar itu tiba-tiba bergerak. Cabang-cabang pohon itu tebalnya sepuluh kaki dan panjang cabang-cabangnya lebih dari satu kaki. Bersamaan dengan dedaunan lebat, mereka menyapu ke arah Luan dengan kecepatan tinggi. Tatapan Luan menjadi dingin saat melihat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindar secepat yang dia bisa dan dedaunan nyaris tidak melewati tubuhnya. Ketajaman daunnya justru membuat beberapa lubang pada pakaian di punggungnya. Perlu diketahui bahwa pakaian di tubuhnya terbuat dari bahan khusus. Bahkan serangan guru surgawi level 7 mungkin tidak dapat menghancurkannya. Namun, dedaunan dengan mudah melakukannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya serangan itu. Jika dedaunan menyerempet lehernya, Luan mungkin akan mati di tempat. Setelah menghindar, hati Luan menegang. Dia ingin segera terbang ke langit, tetapi dia menyadari bahwa di puncak pohon di atas 400 kaki di depannya, cabang-cabang pohon yang berbeda terjerat satu sama lain, membentuk jaring raksasa. Tidak ada satu celah pun di jaringnya. Hanya secercah cahaya yang bisa menyinari celah tersebut. Bahkan seekor tupai pun tidak dapat melarikan diri, apalagi manusia. Tidak hanya itu, 400 kaki di depannya semuanya hidup. Mereka bergerak cepat di langit dan melesat menuju Luan dengan kecepatan tinggi. Luan tidak bisa menghadapinya sama sekali. Dia hanya bisa menghindari serangan itu untuk sementara dan dengan cepat turun dari langit, mendarat di tanah sekali lagi. Untungnya, dahan dan dedaunan pohon berhenti di ketinggian 600 kaki dan tidak menyerang ke bawah. Hal ini membuat Luan menghela nafas lega. Namun, tatapan Luan masih serius. Dia memandangi dahan pohon yang terus melambai di langit. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk keluar dari cabang-cabang ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa sebenarnya ledakan tadi? Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tadi, di sebelah barat pulau, sekelompok lebih dari 10 orang bergerak bersama untuk mencari hal-hal abnormal di pulau itu. Tidak lama setelah orang-orang tersebut pergi, sebuah batu yang menonjol dari tanah di dalam hutan menarik perhatian mereka. Batu itu menonjol sekitar 2 kaki dari tanah. Itu sangat halus, dan tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya. Batuannya agak biru, tapi tidak jarang. Lagi pula, ada banyak bebatuan seperti itu di pulau itu. Namun kemunculan batu seperti itu di sini membuat orang-orang tersebut merasa sangat aneh. Orang-orang ini tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang aneh dari hal itu. Bagaimanapun, selama itu bukan rumput atau pohon, apapun yang muncul akan terasa aneh. Orang-orang ini berdiskusi satu sama lain, dan merasa bahwa batu ini mungkin menyembunyikan suatu rahasia. Mereka tidak mau melewatkan peluang atau kemungkinan apapun. Mereka merasa lebih baik berbuat salah daripada tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, beberapa dari mereka dengan sukarela mengambil tindakan. Orang pertama mengeluarkan senjatanya dari cincin interspatial dan menggunakan kekuatannya untuk menebas batu tersebut. Meski suaranya tidak kecil, bilahnya hanya meninggalkan bekas dangkal di batu. Batunya baik-baik saja, tetapi getarannya menyebabkan telapak tangan orang tersebut mati rasa, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terasa sakit. Yang lain memperlihatkan senyuman mengejek. Setelah itu, orang kedua melangkah maju. Senjata orang ini adalah tombak. Sambil memegang tombak di tangannya, dia berputar membentuk lingkaran di udara dan meminjam momentum untuk menusuk batu itu. Kekuatannya tidak kecil. Namun ujung tombaknya tidak menembus batu itu sama sekali. Sebaliknya, tangannya tidak memegang tombak. Tangannya bergerak maju, tetapi tombak di tangannya mundur, menyebabkan yang lain menertawakannya. Setelah itu, orang ketiga melangkah maju. Hasil dari dua orang pertama membuatnya tidak berani meremehkan kekerasan batu tersebut. Senjatanya adalah palu besi. Untuk memecahkan batu itu, dia bahkan membuat guru surgawi di sekitarnya mundur. Setelah itu, dengan raungan yang keras, dia menggunakan kartu asnya, teknik surgawi dalam sekejap. Sambil mengaum, gambar harimau yang panjangnya ratusan kaki muncul di palu besi. Serangan itu meraung dan langsung meledak di atas batu. Gemuruh. Batuannya baik-baik saja, tapi ledakan serangannya menyebabkan dampak besar yang menyapu hutan di sekitarnya. Dampak dan suara yang keras sepertinya telah membangunkan sesuatu di seluruh pulau. Dalam sekejap, seluruh pulau berguncang, dan tanah menjadi sangat tidak stabil. Semua guru surgawi di sekitar pulau terkejut. Beberapa mencoba berdiri diam di tanah untuk menstabilkan tubuh mereka, sementara yang lain dengan cepat terbang keluar pulau. Namun, situasi yang lebih serius segera muncul. Semua pohon yang tingginya lebih dari ratusan kaki menjadi hidup. Pohon-pohon ini tidak hanya menggunakan dahannya untuk menjalin jaring besar di titik tertinggi untuk menutupi seluruh pulau, mereka juga menggunakan dahan di bawahnya untuk menyerang semua guru surgawi yang ingin melarikan diri. Kekuatan cabangnya sangat menakutkan. Yang lebih buruk lagi adalah serangan para guru surgawi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada pepohonan. Itu adalah pemukulan sepihak. Serangan pohon itu terlalu mendadak. Dalam sekejap, banyak guru surgawi yang ingin melarikan diri terkena serangan. Beberapa guru surgawi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terkena cabang dan dedaunan yang dekat dengan mereka. Daun-daun ini seperti bilah yang menusuk dengan kejam ke tubuh guru surgawi. Darah mengucur dari luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Kekuatan cabang-cabang itu memperketat para guru surgawi ini sampai mereka akhirnya dicekik sampai mati. Dalam waktu singkat, ratapan dan lolongan hantu memenuhi seluruh pulau besar. Pada awalnya, total sepuluh guru surgawi telah kehilangan nyawa mereka. Terima kasih telah menonton!